Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Ibu Hebat seluruh Indonesia. Selamat malam Bapak Andi Subhan atau biasa saya panggil Bapak Bani. Malam hari ini kita kembali lagi di workshop 32CP dengan tema integrasi Google Site, UISIS, dan Canva dalam merancang portal atau website pembelajaran. Yang akan dibawakan oleh pemateri Hebat kita nih Bapak-Ibu namanya adalah Bapak Andi Subhan, SOS, GR, guru ya. Beliau adalah guru di SMA Negeri 2 Lubuk Linggau. Beliau juga Google Certified Education Trainer, Leader GEG Lubuk Linggau, UISIS Certified Trainer, warna in spring teacher, mengajar praktek angkatan 6 dan 9. Nah untuk mengefisienkan waktu biarkan saja Bapak yang berbicara. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Halo Bapak-Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali tentunya bisa hadir bersama-sama dengan Bapak-Ibu pada malam hari ini dan tentunya satu minggu ke depan ya dicampur dengan jadwal pendampingan. Alhamdulillah Bapak-Ibu, di malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai Google Site yang akan kita integrasikan ke kuisis dan kanva. Nah harapannya setelah kegiatan malam hari ini Bapak-Ibu, masing-masing dari Bapak-Ibu guru itu punya, punya sebuah website yang sederhana yang bisa nanti Bapak-Ibu gunakan di dalam proses pembelajaran bersama peserta didik di dalam kelas. Itu Bapak-Ibu ya. Nah untuk pertama, kita langsung akan mulai Bapak-Ibu. Sebelum mulai, kita akan main-main terlebih dahulu. Kita akan main-main terlebih dahulu. Ya anggaplah ini seperti apa ya? Seperti observasi ya. Observasi Bapak-Ibu sekalian. sejauh mana Bapak-Ibu mengenal, mengetahui ketiga platform yang saya sebutkan di awal tadi. Seperti itu. Nah Bapak-Ibu silahkan klik link yang sudah saya bagikan di dalam kolom komentar. Ini saya bagikan link Bapak-Ibu. Kita main-main. Ada sekitar enggak banyak pertanyaannya. Ada empat-empat pertanyaan yang bisa Bapak-Ibu jawab. Silahkan Bapak-Ibu. Saya akan terlalu Bapak-Ibu untuk mengklik dan bergabung bersama dengan teman-teman Bapak-Ibu yang lain untuk memainkan wisis. Silahkan Bapak-Ibu. Silahkan Bapak-Ibu. Oke, sudah empat puluh orang ini. Ayo Bapak-Ibu. Seribu ya. Seribu peserta baru kita mulai ya. Oke, ada Ibu Fera, Ibu Angga. Oke. Oke Bapak-Ibu, kita mulai sekarang ya. Ada empat pertanyaan. Silahkan Bapak-Ibu jawab ya. Ayo kita kenalan terlebih dahulu Bapak-Ibu. Ini saya setting waktunya lumayan nih. Tiga menit. Apa, tiga tahun? Ibu Siska, halo Ibu Siska. Ibu Rahma, Pak Henra, Ibu Emi, Pak Fatri dari Maros, Ibu Ratna dari Malang, Ibu Nur Dihayati dari Temanggung, Ibu Vivi dari Sulawesi Selatan, Pak Salidarmendra dari Jambi, Ibu Umi dari Boko. Pak Lopo, Pak Lopo, Pak Lopo, semuanya legap, asik keren ini. Pak Lopo nggak pakai nama lengkap nanti nggak boleh bertanya ya Bapak-Ibu ya. Ayo bikin ini pilih dulu ya Bapak-Ibu ya. Silahkan Bapak-Ibu, santai kita. Ini santai ya, jangan terlalu ini ya. Pada dasarnya kan kita belajarnya sampai senang-senang. Silahkan Bapak-Ibu sampai nyiapkan kopi dan cemilannya. Tuh, yang punya kopi Bogor beda. Ya ini udah barusan di sebelumnya. Tinggal satu bungkus lagi. Oh Pak Kaisar, Pak Kaisar belum mengganti nama loh. Iya. Ganti nama dulu. Sambil nunggu Ibu nulis di kuisisnya. Tunggu kan, dimarahin kan. Baru buka HP. Oh, oke. Papu Ramadaparede. Keluar dulu berarti ya. Nggak usah Bapak dirimam. Nggak usah dirimam aja Pak. Pak Yusuf dari Semarang. Saya juga sampai minum ya, Bapak-Ibu ya. Bapak-Ibu di layar desktop-nya atau handphone-nya. Bapak-Ibu. Ini ya, jangan sentuh-sentuh anonit ya. Nanti layarnya tercoret-coret. Nah, itu akan mengganggu tampilan untuk kawan-kawan yang lain. Sudah ya, nggak ada lagi? Sudah, sudah. Oke. Kita lanjut pertanyaan kedua ya. Oke, yuk. Apa yang terlintas di pikiran Bapak-Ibu ketika mendengar kata Google Site-nya? Silahkan Bapak-Ibu. Website mini. Ada molen mini, website juga ada yang mini. Kamu mamangkan bus. Blog versi Google. Buku online. Website sederhana. Website simple. Majalah online. Blog versi O. Bisa mencari data. Membuat PPT. Produk Google. Membuat website. Situs di Google. Tempat berkreasi. Tempat berkreasi. Ini pasti hobinya jalan-jalan. Mencari data. Aja lah. Eh, nggak apa-apa Bapak-Ibu. Yang ini, nggak apa. Nggak ada hukuman kok. Jadi Bapak-Ibu bebas tulis apa saja. Ayo, satu menit lagi. Ayo, satu menit lagi. Oke, kita akhiri ya. Terus pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu... Gampang-gampang semua. Nah, ini. Apa yang terlintas di pikiran Bapak-Ibu ketika mendengar katakan Pak? Nah, ini platform sejuta umat ya. Yang 2-3 tahun ini lagi viral ya. Kita udah pake dari 2019 ya, Mama Zia. Iya, betul. Bapak-Ibu mohon tidak menyalahkan mic ya. Karena takutnya nanti rekamannya nggak clear ya. Nanti yang biar berke... Apa yang belum bisa hadir pada malam ini ketika menonton siaran ulangnya. Di channelnya Bu Umi itu bisa mendapatkan audio yang bersih gitu loh. Buat desain sabar ya. Eh, jawabnya nggak dicet ya. Jawabnya di Anfa ya. Eh, di kuisis ya. Terlalu masuk masih bisa masuk nggak, Bapak? Bisa, bisa. Bisa, Pak. Ya, Bapak-Ibu, 2 menit lagi. Presentasi aplikasi. Belakang dulu sebentar ya. Iya, siap. Presentasi digital, tempat menesain, presentasi, tempat berrekreasi, platform untuk desain, poster, banyak fitur, rumpah kerja kreatif, gambar, rumpah, 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 rumpah. Yang kreatif. Oke, masih ada? Oke ya, kita airi ya, Bapak-Ibu ya. Maksudnya ada ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak-Ibu. Oke, sekarang kita akan melanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa yang terlintas di pikiran Bapak-Ibu ketika mendengar kata kuisis? Yuk, Bapak-Ibu. Ujian. Kuis digital. Presentasi game, permainan. Video interaktif. Bumbu asesmen. LKS interaktif. Soal jawab. Masa soal. Berarti sudah banyak tahu semua, Bapak-Ibu ya. Karena tiga platform itu sepertinya tidak asing lagi ya, apalagi kita di waktu terkena COVID ya, Bapak-Ibu dipaksa, tanda kutip ya, untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya, yang harus bersinggungan dengan digitalisasi. Bapak-Ibu. Itu ya. Bapak-Ibu. 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 Oke Apakah Bapak Ibu Sudah memiliki akun belajar ID Dari Kandik Butristek Nah, itu Ya, sudah Sudah, oke Alhamdulillah, sudah banyak ya Ya, sudah dong Ya, ya, ya Oke, sudah Tidak Kenapa tidak Sudah, sudah, sudah dong Belum atau tidak punya Mungkin Bapak Ibu yang belum punya atau tidak punya Bapak Ibu adalah guru yang bukan di bawah naungan Kandik Butristek ya Tapi kalau Bapak Ibu adalah guru yang berada di bawah naungan Kandik Butristek Segera temuin operator Ya Atau bisa cek mandiri nanti Atau bisa cek mandiri nanti Atau belajar ID Kita akhiri ya Bapak Ibu Nah ya Bapak Ibu sudah punya Terima kasih Bapak Ibu Sudah berperan atau aktif Sudah berperan atau aktif Biputi quiz ya Nah Sekarang kita akan Langsung Ke materi ya Bapak Ibu ya Kita akan langsung ke materi Nah Bapak Ibu sekalian Materi kita pada malam hari ini adalah Hari pertama Yaitu Workshop Tentang Integrasi Google Site Kanva dan kuisis Dalam merancang portal Pembelajaran Bapak Ibu sekalian Ini kita lewati saja Nah Apa itu sih Google Site Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah dengar Maupun yang ada Belum pernah dengar gitu ya Jadi Google Site ini Adalah salah satu Tool Yang Ada Di Google Atau aplikasi Google Yang Memungkinkan Bapak Ibu Memudahkan Untuk membuat Sebuah website sederhana Tool ini Atau platform ini Menawarkan Berbagai fitur Dan template Yang menarik Untuk membantu kita Sebagai pendidik Tenaga pendidik Bahkan Peserta didik Untuk membuat Sebuah website sederhana Yang profesional Dan informatif Ya Bapak Ibu Kalau manfaat Dan kegunaannya Sangat banyak sekali Bapak Ibu Balik lagi Ke kita Sebagai user Atau pengguna Bagaimana kita Meningkatkan Kreativitas kita Nanti Dalam menggunakan Google site tersebut Ya Pertama Ada manfaat Dan kegunaannya Adalah sebagai Portal Website pembelajaran Yang interaktif Dan menarik Yang pertama Kedua Bapak Ibu Memungkinkan Membagikan materi Pembelajaran tersebut Atau menyesain Sebuah portal Atau editor Atau editor Nanti bisa kerja Kerja bareng Walaupun Tidak dalam satu tempat Yang keempat Itu mendukung Pembelajaran Jarak jauh Bapak Ibu Jadi Seperti yang tadi Ketika Kemarin Beberapa tahun Lalu ketika kita Terkena dampak Covid itu Saya sudah Mencoba Menggunakan Google site Ini Dan saya tinggal Mengirimkan link Link Apa Website Pembelajaran ini Ke Grup WA Peserta didik saya Dan Mereka Mengakses materi Dari Dari link tersebut Gitu ya Jadi Hak mereka Sebagai Peserta didik Untuk mendapatkan materi Ajar dari kita Terpat-terlaksana Nah selanjutnya Bapak Ibu Wali kelas Ini Bisa membuat Website kelas Yang mana Nanti Website Kelas tersebut Berisi Nama guru Boleh Terus Daftar piket Boleh Kemudian Apa Daftar pelajaran Boleh Kemudian Kegiatan-kegiatan Kelas tersebut Didokumentasikan Boleh Bebas Tergantung Nanti kreatifitas Si wali kelasnya Kemudian Nah Bisa membuat Portofolio digital Untuk guru Dan siswa Maupun Orang-orang Yang bukan guru Bisa ya Apalagi sekarang Program Calon guru Penderak itu Teman-teman Yang lagi Mengikuti Calon Pendidikan Calon guru Penderak Mereka Diwajibkan Untuk membuat Portofolio digital Yang isinya adalah Berupa Rangkuman-rangkuman Modul-modul Dan tugas-tugas Serta aksi nyata Nah selama mereka Mengikuti kegiatan Pendidikan guru Penderak tersebut Itu ya Bapak Ibu Yang selanjutnya Yang ketujuh Itu bisa membuat Website Project Ya Balik lagi Tinggal Ke Kreatifitas kita Sebagai tenaga pendidik Kita bisa Melibatkan Siswa Membuat proyek Misalnya laporan Proses Proyek P5 Di sekolahnya Bapak Ibu Masing-masing Misalnya Bapak Ibu Koordinator P5 Boleh nanti Tema apa Kemudian Proses berjalannya Proyek P5 Itu didokumentasikan Kemudian Dimasukkan ke dalam Google site Nanti Silahkan Bapak Ibu Desain Sesuai dengan Kegiatan-kegiatan Yang sedang Bapak Ibu Lakukan Kemudian Yang terakhir Mendukung Database Untuk Pelaksanaan Ujian Sekolah Alhamdulillah Sekolah kami Kemarin Baru Melaksanakan Ujian Dengan Berbasis Google Site Bapak Ibu Jadi kita Mengintegrasikan Google Formulir Ke dalam Google Site Jadi anak-anak Tinggal dikasih Link Google Sitenya Kemudian Anak-anak Akan mengakses Berdasarkan Kelasnya Masing-masing Dan tinggal Mengklik Tautan Yang sudah Dibuat oleh Guru Mapel Masing-masing Untuk Melaksanakan Ujian Di Sekolah Sebenarnya Kegunaan Dan Manfaatnya Masih Banyak Yang Lain Sementara Untuk Ini Saya Rangkum Hanya Delapan Saja Berikut Ini adalah Bapak Ibu Contoh Pemanfaatan Google Site Yang sudah Saya Sebutkan Tadi Di Sini Ada Empat Contoh Empat Saja Bapak Ibu Sekalian Di Sini Adalah Website Sederhana Yang Nantinya Ini Akan Kita Buat Sama-sama Dengan Bapak Ibu Sekalian Mengenai Portal Pembelajaran Atau Website Pembelajaran Sederhana Nah Disini Bapak Ibu Ini adalah Landing page-nya Berisi Ucapan Selamat Datang Kepada Peserta Didik Kemudian Di bawah Disini Di sebelah Kirinya Itu nanti Ada Hyperlink Untuk Capaian Pembelajarannya Ini Semuanya Sudah Saya Siapkan Kemudian Ada Bab Satunya Bab Dua Dan Seterusnya Nah Disini Ada Tujuan Pembelajaran Di bab Satu Ini untuk Kelas Puluh Nanti Kita akan Simulasi Buat Yang Bari Ada Tujuan Pembelajaran Ada Profil Pelajar Pandasila Ada Kata Kunci Segala Macam Itu Balik Lagi Kreatifitasnya Bapak Ibu Sekalian Ada Materi Dalam Bentuk Video Dan Tulisan Ada Gambar Segala Macam Kemudian Di Asesmen Siswa Nah Ini Nanti Kita Coba Meintegrasikan Quizzes Kedalam Google Sitenya Seperti Itu Disini Bapak Ibu Ini Quizzes Sudah Saya Hapus Karena Masa Berlakunya Masa Durasi Waktunya Sudah Habis Nah Ini Seperti Ini Kira-kira Seperti Ini Untuk Website Sederhananya Bapak Ibu Saya Close Dulu Nah Untuk Pemanfaatan Kedua Durus Ini Bapak Ibu Sekalian Izin Break Sebentar Boleh Disini Lagi Azan Saya Izin Dulu Sebentar Bapak Ibu Kita Habiskan Azannya Dulu Si Pak Dulu Sampai Boleh Sampai 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 Terima kasih. 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 Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya Oke, nah Bapak Ibu tadi contoh Oke, contoh yang pertama itu Bapak Ibu bisa membuat website sederhana Yang di dalamnya terdapat materi ajar Yang berupa narasi, gambar, video, ataupun animasi Seperti itu Nah, contoh yang kedua Bapak Ibu Google Site ini bisa Bapak Ibu manfaatkan Khususnya guru-guru penggerak ya Teman-teman yang sekarang lagi mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 10 dan 11 Maupun nanti yang angkatan 12 yang belum mulai ya Atau belum buka pendaftarannya Nanti Bapak Ibu sekalian akan diminta Untuk membuat yang namanya Portofolio digital Bapak Ibu sekalian Nah, ini adalah portofolio digital Salah satu guru penggerak dampingan saya Angkatan 9 Ini menggunakan yang tadi Yaitu Google Site Nah, untuk desainnya ini Menggunakan kanvas Seperti itu Ini yang bisa Bapak Ibu buat ya Ini Bapak Ibu Nah, seperti itu Jadi, ya Keren ya Keren dan Gratis Yang penting Gratis gitu loh Yang penting gratis dulu Dengan segudang manfaat Gitu ya Oke Kita kembali lagi Ke contoh yang Ketiga Contoh yang ketiga Ini Nah, ini adalah Projek siswa Bapak Ibu Ya Siswa secara individu Nah, ini Kalau ada tadi Apa Yang website kelas Nah, Bapak Ibu bisa tuh Minta link Google Site siswa Nanti Kita inputkan satu-satu Ya Tergantung dari kreativitas Bapak Ibu Nah, ini adalah Website Google Site dari siswa Ya Disini ada profil Ya Nama segala macamnya Ya Nah, ini nih Nah, mengerjakan tugas Di mata pelajaran TIK Jadi, bisa Bapak Ibu Manfaatkan Untuk proses Pembelajaran Nah, ini adalah Kegiatan siswanya Ya Jadi, di Siswa tersebut Mendokumentasikan Semua kegiatan-kegiatannya Di sekolah Itu ke dalam Portofolio digital Untuk siswa Nah, disini nih Nah, ada Kegiatan Sekolah Pramuka Kemudian Ada Pas Kibra Ya Yang isinya Itu tadi Foto-foto kegiatan Narasi Seperti itu Apalagi siswa kita Sekarang sudah Sangat kreatif-kreatif Nah, ini adalah P5 ya Proyek P5-nya ya Mandala Wacana Setara Macem-macem Bapak Ibu Sampai ke Disini nih Sosialisasi OSIS Nah Poster Nah, itu bisa Dimanfaatkan Untuk berbagai macam Kegiatan Di sekolah Bapak Ibu Nah, poster Pemilihan Ketua OSIS Nah, ini proyek P5 ya Di sekolah masing-masing Untuk suara Apa? Untuk tema Suara demokrasi Nah, laporannya Bisa disini nih Bapak Ibu Nah, semua Kegiatan Aktifitas siswa Kita dokumentasikan Atau siswa tersebut Yang mendokumentasikan Secara individu Maupun kelompok Nah, ini nih Setelah Kita akan belajar Google Site ini Ya Lebih baik lagi Setelah Bapak Ibu Selesai membuat Website perbadi Berisi materi ajar Bapak Ibu juga Bisa mentransformasikan Materi yang Yang didapatkan Di workshop ini Kepada Para peserta didik Nah Para peserta didik Pasti Ya Ini ya Mudah-mudahan suka ya Nah, ini nih Nah, ini Banyak semua Bapak Ibu Ya, isinya Nah, seperti itu tuh Gambar Oke Bapak Ibu Untuk portfolio digital Siswa Ataupun Aktifitas-aktifitas siswa Bisa nggak Pak Untuk Untuk Misalnya Kelihatan ekstra Kuripuler Bisa sekali Ya Bapak Ibu Misalnya di sekolah Ada tugas tambahan Sebagai pembina ekskul Silahkan dibuat Silahkan dibuat Didesain sebagus mungkin Nah Untuk yang keempat Pemampatan keempat itu Bisa Bapak Ibu gunakan Sebagai database Pelaksanaan ujian Di sekolah Nah, ini yang Saya dan teman-teman Di sekolah saya Buat kemarin Bapak Ibu Gitu ya Nah, disini nih Ada 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 header-nya Ada apa Header landing page-nya Kemudian ada ucapan Kepala sekolah Ya Untuk anak kelas 12 kemarin Nah, disini ada Asset-aset ya Nah, ini Saya sudah bagikan Bapak Ibu Silahkan cek nanti Di grup WA Di apa Di deskripsi grup Disitu saya sudah bagikan Asset-aset Yang bisa Bapak Ibu gunakan Semuanya free Silahkan di download ya Nah, ini Ada kelas Kami bagi Masing-masing kelas ya Bapak Ibu ya Nah Apabila ini di klik Maka langsung akan Muncul ke kelas 12 IPS 1 Berserta isinya adalah Soal-soal Ujian Seperti itu Nah Misalnya kita klik Ini Maka akan Dibawa Si siswa kita Atau peserta diri kita Menuju ke Google Formulir Untuk melakukan Ujian ya Seperti itu Jadi Bapak Ibu Jadi Google Share Ini adalah platform Sederhana Dari Google ya Menyai Sejuta manfaat gitu ya IPS 2 IPS 3 Semuanya lengkap Nah, ini yang akan Kita coba Integrasikan nanti ya Menggunakan Canva Seperti itu Eh Oke Terima kasih Bapak Ibu Nah, sekarang Sekarang kita Akan menuju Ke Pengenalan Yang terlebih dahulu Bapak Ibu Ya Pengenalan Terlebih dahulu Ke Google Site Seperti itu ya Nah, Bapak Ibu Semuanya Pasti Punya Akun Google ya Baik itu yang Komersil Yang domainnya Gmail.com Ataupun yang Akun pembelajaran Pembelajar ID Yang ujungnya Itu adalah Jenjang kita ya Karena saya di SMA Domain saya adalah Guru.sma.belajar.id Ibu yang di SD Di SMP pun Akan menyesuaikan Guru.sd.belajar Dan seterusnya Akun belajar ID Ini adalah Salah satu Bentuk Perhatian Pemerintah Khususnya Camp Digboot FreeStack Yang mengadakan Kerjasama Ke Google ya Bapak Ibu ya Untuk Merilis Akun pembelajaran Ini yang Domainnya Bisa custom Jadi Si Camp Digboot Ini Mengcustom Atau memesan Domain Akun Google Dengan domain Sesuai Jenjang Jenjang Dimana kita Mengajar Jenjang Paut Atau TK Kemudian SD SMP SMA Dan SMK Itu ya Bapak Ibu Nah Untuk mengakses ke Google Sign ini Sangat mudah sekali Bapak Ibu Ada tiga cara Yang pertama Bapak Ibu Bisa langsung klik Di kolom yang atas ini Atau Omnibox Namanya ya Bapak Ibu Silahkan ketikan Disini Situs Situs Titik Atau dot Kemudian Google Titik lagi Kemudian C O N Nah Itu Site Dot Google Dot Com Itu adalah Cara yang Pertama Selanjutnya Silahkan ketikan Enter Nah Maka Bapak Ibu Akan dibawa Menuju ke tampilan Google Site Nah Seperti ini ya Bapak Ibu Ini adalah Cara yang Nah Cara yang kedua Bagaimana Cara yang kedua Kita kembali dulu Cara yang kedua Bapak Ibu Di sebelah kanan Pojok kanan atas Tepatnya Di sebelah kiri Foto profil kita Ini foto profil kita Ini adalah Ada titik sembilan Bapak Ibu Namanya Google Apps Kalau yang akunnya Masih bahasa Inggris ya Atau aplikasi Google Nah Ini Bapak Ibu Silahkan klik Nah Klik Maka akan muncul Aplikasi-aplikasi Google Ataupun di luar Google Mitra Google ya Di sini ya Semuanya ada di sini Silahkan Bapak Ibu Pilih Google Site Ya Tapi untuk akun Biasanya untuk akun Yang memang belum pernah digunakan Itu Google Site-nya Belum nongol tuh Nah cara Untuk Memunculkannya Bapak Ibu Silahkan akses dulu Pakai Langkah yang pertama tadi ya Di sini ya Bapak Ibu ya Ketikkan situs Titik atau dot Kemudian Google Dot Kom Nah ketikkan itu dulu Itu ya Kalau di sininya belum muncul Oke Kita coba langkah yang kedua Ketikkan ini tadi Diklik Aplikasi Google Maka Karena saya sudah sering mengakses Dia akan muncul nih Ini Bapak Ibu Situs atau site Silahkan Bapak Ibu klik Nah Sama Munculnya akan Seperti ini Ya Akan seperti ini Langkah yang ketiga Gimana Bapak Ibu Langkah yang ketiga Kita ulang ya Langkah yang ketiga Sama Kesini dulu Bagi yang belum ada Muncul ya Klik Google Drive Nah ini nih Klik Google Drive Maka disini Akan muncul Tampilan Google Drive Bapak Ibu ya Semua akun Google Pasti punya Google Drive Karena Google Drive ini Adalah jantungnya Tempat penyimpanan Berbagai macam data ya Nah Di dalam Google Drive ini Bapak Ibu silahkan klik Yang namanya Di pojok kiri ini Bapak Ibu Ada tanda plus Ada bacaan baru Atau new Silahkan di klik Kemudian Nah ini akan muncul Sub-sub aplikasi Kalau disini gak ada Bapak Ibu Arahkan kursornya Ke bagian Lainnya Atau other Ya Disini Maka akan muncul Ini nih Google Site Ya Google Site Nah Nah Akan munculnya Dia langsung kesini Ya Beda dengan Bapak Ibu Jangan coret-coret layar dulu ya Pak Rodi Pak Rodi Mohon Apa Handphone-nya jangan di klik Anonet dulu ya Nah Untuk yang langkah yang ketiga ini Dia akan muncul langsung kesini Bapak Ibu Ya Jalan pintas ya Jalan pintas ya Kita close dulu Kita ulangi lagi Bapak Ibu Kita pakai jalan yang Yang Kedua aja ya Ini ya Jalan pertama tadi Sudah saya jelaskan Ketikan Google Site Klik Maka tampilan awal Dari Google Site itu Adalah seperti ini Bapak Ibu Ya Seperti ini Nah Ya seperti ini Bapak Ibu Ada profil kita disini Kemudian ada Logos Google Site-nya Kemudian ada template disini Ya Nah Ini cara buatnya Yang baru Bapak Ibu sekalian Nah disini Di bawah ini Ada tanda plus Ini Keliatannya Bapak Ibu ya Di pojok kanan bawah Ada tanda plus Nah Ketika kursor diarahkan ke sini Maka akan muncul Keterangan Buat situs baru Itu ya Buat situs baru Jadi Langkahnya Pertama Akses Situs Site Google.com Atau Klik ini Aplikasi Google aplikasi Setelah muncul Seperti ini Bapak Ibu Silahkan klik Tanda plus Atau Buat situs baru Kita klik Nah Maka Akan muncul Seperti tadi Yang langkah ketiga Tadi ya Akan muncul Seperti ini dia Seperti ini Bapak Ibu sekalian Ya Nah Ini Tombol publikasinya Belum aktif Karena kita Situs kita Belum ada judul Itu ya Site kita Belum ada judul Websitenya Nah disini Bapak Ibu Tempat menuliskan Judul website-nya Ya Nah Sini Ya Nah ini Untuk Untuk Bapak Ibu Sekalian Buatlah Disini Nama judulnya Atau nama site-nya Adalah Nama dari Bapak Ibu Sekalian Misalnya disini Kelas Pak Andi Nah Ya Nah disini Saya Kelas Pak Andi Misalnya Saya ada Saya ingin Mengajak teman saya Sesama guru Sosiologi Ingin berkolaborasi Ya Pak Sali Pak Sali Ini teman Sesama guru Sosiologi Nah ini Bapak Ibu sekalian Ya Sudah ada Nama Ya Nama Kelas Kelas Pak Andi Dan Pak Sali Ya Kemudian Apa Kebetulan beliau Juga Lagi ikut Ya Lagi ikut Di kegiatan hari ini Itu ya Oke Kita langsung Publikasikan Nanti baru kita bahas Fitur-fiturnya Bapak Ibu ya Kita langsung Publikasikan Nah Publikasikannya Gimana Tinggal Bapak Ibu Klik ini nih Bacaan publikasi Nah Klik Nah Maka disini Akan otomatis Muncul Layar Keterangan Publikasikan Situs Anda Nah Disini Langsung muncul Namanya secara Umat Otomatis Sesuai dengan Nama yang kita Ketikkan disini Ya Bapak Ibu Nah Yang perlu Bapak Ibu Perhatikan Sebelum Mempublikasikan Adalah di bagian Kelola Nah disini nih Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Pakai akun Belajar ID Maka disini Akan muncul Keterangan Semua orang Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam kurung Misalnya Bapak Ibu Jenjangnya SMP Maka disini Akan muncul SMP Kalau Ibu Bapak Ibu Di SD Maka akan muncul Di SD Di Jenjang Seperti itu juga Akan munculnya Seperti itu Ataupun Bapak Ibu Yang mengajar Di SMK Maka akan muncul Disini SMK Kalau Bapak Ibu Tidak Berada di bawah Ke Naungan Kemdik Butris Tag Berarti disini Tidak ada Tidak ada Jadi tinggal kita Klik Kelola Klik Kelola dulu Bapak Ibu Sekalian Maksudnya disini Kita akan Mengatur Siapa saja Yang bisa Website Yang Kita Buat Seperti itu Nah disini Akan muncul Seperti ini Bapak Ibu Akan muncul Seperti ini Ada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Bawanya ada Keterangan itu Siapa saja Dalam grup Ini yang memiliki Link Dapat melihat Nah ini Kita ubah Bapak Ibu Klik disini Ada tanda Panah ke bawah Kita klik Nah Kita gantikan Dengan Siapa saja Yang memiliki Link Atau Another With the link Kita klik Nah Oke ya Kita klik Nah Sudah jadi itu Situs yang dipublikasikan Publik Ya gitu ya Publik Nah ini Jadi siapapun Bisa mengakses Selama dia memiliki Link tersebut Sudah ini Bapak Ibu Sudah sekarang Saya bikin ini dulu Nanti baru saya Tambahkan teman saya Tadi ya Ini sudah Ini ya Kita klik Di sembarang tempat Maka akan muncul Lagi Seperti ini Bapak Ibu Nah Mohon Linknya Di Ini kan dulu ya Dimatikan dulu Diopkan dulu Pak Jumi Halo Ibu Jumi Hati diopkan dulu ya Biar teman-teman Yang tidak terganggu Oke Nah Ini sudah ya Kita sudah Kelola Bapak Ibu Saya opkan dulu ya Bapak Ibu Sudah Sudah Bapak Alhamdulillah Terima kasih Pak Pak Buspo Nah Ini Sudah Bapak Ibu ya Kita sudah Kelola ya Tadi ya Sekolah Jadi Semuanya Yang mempunyai Link tersebut Yang Bisa mengakses Apa Website kita Tapi kalau Bapak Ibu Tidak Setting Atau tidak Kelola terlebih dahulu Maka Kalau Bapak Ibu Pakai akun Belajar ID Yang bisa mengakses itu Adalah Yang satu Jenjang Dengan Bapak Ibu Misalnya Bapak Ibu Pengajarnya di SMA Yang bisa akses Link tersebut Hanya guru SMA Saja Di seluruh Indonesia Gitu ya Guru SMA Tidak bisa Hanya guru SMA Yang bisa Makanya kita harus Kelola terlebih dahulu Dibuat menjadi Umum Itu ya Bapak Ibu Itu adalah langkah awalnya Setelah selesai Baru deh Kita publikasikan Sudah Sudah Jadi Ya Jadi Ibu Bapak Ibu sekalian Sudah jadi Ini website kita ya Rumah kita sudah jadi Sekarang Sekarang Saya akan Menambahkan Apa ya Rekan saya Bapak Ibu Rekan saya Beliau sama-sama Guru Apa Guru Sosiologi ya Ini Saya akan Tambahkan Nah Di sini Ini ya Saya Tambahkan orang Grup atau Acara Kalenderan Di sini Saya akan Memasukkan Dari Email beliau Tersebut Ini ya Nah ini Ini beliau nih Sali Darmendra 61 Saya klik Bapak Ibu Nah Ini keterangannya Di sini Bapak Ibu Sebagai editor Atau sebagai pelihat saja Nah karena saya ingin Bekerja sama dengan beliau Untuk mendesain Website ini Saya akan Kasih akses beliau Sebagai editor Ini ya Klik editor Kita kirim nih Nah Kirim Maka akan muncul Di emailnya beliau Sebagai editor Nah tapi kalau Bapak Ibu Nggak pengen Kerjasama dengan Rekan sejawat Sama Mapple Sejenjang Nggak perlu Seperti itu ya Nah Satu lagi Bapak Ibu Apapun yang sudah Bapak Ibu Tambahkan di Google Site ini Harus Tetap Dipublikasikan Ya gitu ya Harus Bapak Ibu Publikasikan ya Oke Nah sekarang Kita akan Coba Membahagian Sudah muncul nih Pak Seli Damendra Halo Pak Sali Hadir di Zoom Boleh ditulis di kolom komentar Pak Oke hadir Oke mantap ya Pak ya Ini udah muncul nama Pak Sali Nah Bapak Ibu sekalian Itulah Kita bisa Pak Sali ini di Jambi Bapak Ibu Saya di Sumatera Selatan Jadi kami bisa Berkolaborasi Mendesain Website pembelajaran Dari masing-masing daerah Seperti itu ya Oke Nah Ini Bapak Ibu Yang pertama disini adalah Kolom Nama Situs yang akan kita berikan Nah untuk Khusus Bapak Ibu sekalian Peserta Silahkan disitu nanti Tuliskan nama Bapak Ibu Misalnya Kelas Bumi Kelas Pak Puspo Atau Kelas Pak Muklis Silahkan dituliskan Namanya masing-masing Seperti itu ya Nah yang kedua Disini ada fitur Undo dan Rendo Seperti biasa ya Untuk mengulang Di sebelahnya Bapak Ibu Ada tombol Seperti TV dan Handphone Ini adalah Menu Pratinjau Atau Review Jadi Bapak Ibu Sebelum mempublikasikan Bapak Ibu Bisa tinjau dulu nih Nah seperti ini Bapak Ibu Ini adalah tampilan Kalau kita menggunakan Desktop Atau Laptop Ini nih Disampingnya Ini yang akan tampak Kalau Bapak Ibu Menggunakan Tablet Seperti itu Yang ketiga Ini akan tampil Ketika Bapak Ibu Mengakses Website ini Dalam Handphone Seperti itu ya Ini adalah Previewnya Jadi bisa kita Lihat dulu Tampilannya Sebelum kita Publikasikan Oke ya Bapak Ibu Nah fitur Disebelahnya Disini Ini tinggal Menyalin Untuk Menyalin Nah salin Tinggal kasih Ke peserta didik Melalui grup WA Atau pribadi Segala macam Terserah Ini adalah Untuk menyalin Link Yang sudah kita buat Ya seperti itu Nah disebelahnya Adalah fitur Bagikan kepada Orang lain Yang barusan Saya simulasikan Nah disini ya Bapak Ibu Saya sudah menambahkan Pak Seli Sebagai Editor Jadi kami nanti akan kerja bareng Dalam membuat Website ini Itu ya Nah fitur di sebelah lagi Disini ada Settingan Yang bentuknya seperti Roda bergigi Disini ada settingan Atau setelan Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu klik Nah disini Bapak Ibu Akan Men-setting ya Halamannya tampil Apa Di atas Atau di samping Nah di menu Setelan inilah Kita akan Apa Men-settingnya Bapak Ibu Apakah Bapak Ibu Ingin meng-upload Logonya Disini akan Berganti Koto Bapak Ibu Sekalian Di di sini Ya Bapak Ibu Sekalian Pakai banner Pengumuman juga Boleh Nanti kita akan Simulasi satu-satu Ya Bapak Ibu Sudah selesai Fitur dari sini Nama dokumen Kemudian rekan berbagi Fitur Android Kemudian fitur Pratinja Kemudian fitur Salin link Fitur berbagi Kepada orang lain Fitur setelan Nah di sampingnya Bapak Ibu Ada titik-tiga nih Ketika di klik Nah Bapak Ibu Bisa ternyata Membuat salinan Jadi Google site Yang sudah Bapak Ibu Buat Baik itu Google site Untuk materi ajar Portfolio digital Murid Si guru Ataupun Website kelas Atau iSchool Bapak Ibu Bisa membuat salinan Atau kopi Bagiannya ada Bantuan Silahkan nanti Diakses Pusat bantuan Ikuti tour Dan pelatihan Ya Di sini Bantu tingkatkan Kualitasnya Kemudian ada Laporkan Penyalahan guna Itu adalah fitur-fitur Yang ada di dalam Titik-tiga ini Bapak Ibu Sedangkan di sampingnya Di bagian Biru ini Bapak Ibu Di sebelahnya ada Tanda panah Kalau Bapak Ibu Klik Maka akan muncul Lagi di situ Setelan publikasi Dijau dan Publikasikan Kemudian Lihat situs Yang sudah dipublikasikan Kemudian Anda bakalkan Publikasi Nanti silahkan Di eksplor ya Setelan publikasi ini Seperti apa Gitu kan Untuk merubah Nama yang sudah Kita buat tadi Kemudian Yang keduanya Ada Tingjau dan Publikasikan Nah Ini kita tingjau dulu Karena kita belum ada Kegiatan apa-apa Maka tampilannya Seperti ini ya Bapak Ibu Tinggal kembali ke editor The editing Yang keterah Yang Ini adalah Pihat situs Yang dipublikasikan Nah ini adalah Situs yang Akan kita publikasikan Ini Sama dengan Yang Bapak Ibu Perhatikan di link ini ya Alaman muka Nah Ini sama dengan Yang Di sini Bapak Ibu Di sini nih Salin Link yang sudah Dipublikasikan Coba kita klik Oke Kita salin Kita buka Tab baru Kita pastikan di sini Maka linknya akan sama Nah di sini Bapak Ibu Alaman muka Nah ya Itu ya Bapak Ibu Itu cara cepatnya Oke kita close Ini ya Yang terakhir itu ada Batalkan publikasi Ya Nah Fitur utama dari Google Site ini Bapak Ibu sekalian Di sini ada tiga Sisipkan Atau insert Ya Kalau yang akunnya masih Dalam bahasa Inggris Kemudian ada halaman Atau page Kemudian ada tema Tema ini untuk Merubah tampilan Warna segala macam Nah Apa saja yang ada Di menu sisipkan Bapak Ibu Atau insert Di sini Bapak Ibu Bisa menyisipkan Yang pertama adalah Text Ya Bapak Ibu bisa Menyisipkan text Ya Jadi tinggal copy paste Materinya Tinggal kita pastikan Ke sini Ke Google Site-nya Yang kedua Ada gambar Ya Bapak Ibu Ketika mau Menyisipkan gambar Atau mau Memasukkan gambar Atau foto Atau animasi Klik gambar Maka di sini Ada dua pilihan Bapak Ibu Pertama adalah upload Ketika Gambar Atau animasi tersebut Sudah Ada di dalam Laptopnya Bapak Ibu sekalian Kalau pilih Berarti Bapak Ibu Harus mencari dulu Gambar-gambar Yang sudah Disiapkan oleh Google Kita coba pilih ya Nah di sini Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa mencari gambar Sesuai kebutuhan Bapak Ibu Ya Di menu Pilih ya Di menu pilih Kalau menu upload Ini tadi ya gambar Kalau menu upload Berarti Bapak Ibu Sudah meniapkan Nah misalnya seperti ini nih Nah ini yang akan kita pakai nanti Nah Bapak Ibu Harus meniapkan gambar Terlebih dahulu Tentunya gambar tersebut Sesuai dengan Kebutuhan Yang akan Bapak Ibu Gunakan di dalam Proses pembuatan Website ini Oke ya Yang ketiga ada Menu sematan Atau embed Bapak Ibu ya Ketika Bapak Ibu Klik ini Ada dua Pertama Bapak Ibu Bisa memasukkan link Atau menyemarkan kode Kodenya dalam bentuk HTML Tinggal copy paste aja Gitu ya Yang pertama adalah link Atau URL Yang kedua Kode Itu ya Bapak Ibu Nanti kita akan simulasikan Satu-satu Itu yang Menu embed Nah Yang lebih kerennya lagi Bapak Ibu sekalian Dia langsung terhubung Dengan jantungnya Aplikasi yaitu Google Drive Ya Jadi apabila Bapak Ibu Sudah menyiapkan gambar-gambar Di Google Drive Ingin masukkan Maka yang itu Silahkan Bapak Ibu Klik Google Drive nih Klik Drive Tinggal Bapak Ibu cari Apa yang ingin Bapak Ibu Masukkan di situ Baik itu Slide presentasi Baik itu Dogu PDF Baik itu foto Baik itu video Tapi untuk video Saran saya Bapak Ibu Upload terlebih dahulu Ke Youtube saja Kalau Bapak Ibu Upload video dari Google Drive Maka akan Menambah kapasitas Ukuran dari Google site tersebut Jadi kalau untuk Khusus untuk video Bapak Ibu Silahkan upload dulu Ke Youtube Kemudian linknya Akan kita Masukkan ke Dalam site Melalui fitur Sematan tadi Sini ya Bapak Ibu ya Oke Selanjutnya Disini ada Blokir konten Bapak Ibu sih Bisa memanfaatkan Ini ya Ada Fitur gambar Dan Keterangan Atau narasi Silahkan nanti Bapak Ibu Pilih Seperti apa Misalnya Saya ingin Memasukkan Tiga toko Sosiologi Atau Bapak Ibu Yang sekarang Mengajar di jenjang SD Kelas 4 Di bab satunya Itu ada materi apa Misalnya Tentang tumbuhan Hewan atau tanaman Apalah itu Bisa Bapak Ibu Klik itu sesuai Jumlah gambar Yang ingin Bapak Ibu Masukkan Misalnya Saya pilih gambar 4 ya 4 ini 4 ini saya pilih Nah maka akan muncul Disini Bapak Ibu Seperti ini Nah ini Bapak Ibu Silahkan tambahkan Gambar Upload boleh Pilih gambar boleh Dari drive boleh Dari youtube boleh Dan kalender juga boleh Terus Balik lagi Tergantung Kebutuhannya Bapak Ibu Mau Masukkan apa Di sitenya Nah di bagian bawahnya Ada Keterangan nih Misalnya Sini Bapak Ibu Akan Memasukkan Gambar harimau Di bawahnya Kasih keterangan Harimau adalah Hewan omnipora Karnipora Dan seterusnya Dan seterusnya Seperti itu ya Bapak Ibu ya Ini saya hapus lagi Nah Sama Ini jumlahnya ada 2 Ini jumlahnya ada 3 Sekali Balik lagi Tinggal Tergantung Kebutuhan Bapak Ibu Maunya Pengennya Di insert apa Di dalam Google site tersebut Itu ya Nah Group yang dapat Diciutkan Ini maksudnya adalah Bapak Ibu Bisa menuliskan Apa Untuk menghemat Tampilan Misalnya disini Klikkan judul Misalnya Coba-coba Misalnya Nah di bagian bawahnya Bapak Ibu Kasih keterangan Coba-coba Misalnya Coba-coba Adalah Makanan yang sangat lezat Seperti itu misalnya ya Maka tampilannya Akan seperti ini Bapak Ibu Kita preview ya Preview Tampilannya akan Seperti ini Bapak Ibu Sekalian Nah disini nih Ketika siswa mengklik Tanda panah ini Maka akan muncul Keterangannya Nah itu untuk Menghemat Tampilannya Biar gak terlalu Panjang ya Itu untuk Menghemat tampilan Oke Kita kembali lagi Bapak Ibu Nah ya Sekarang kita Hapus aja Kita akan Bahas semua Fitur-fiturnya Nah kemudian Daftar isi Nah daftar isi nih Jadi Bapak Ibu Masukkan dulu tuh Semua narasi-narasi Kemudian akan Terbentuklah Daftar isi Otomatis Itu nanti ya Bapak Ibu ya Kita perhatikan Itu daftar isi Kemudian ada Tombol ada Korusel Nah Ada korusel ini Maksudnya Bapak Ibu Gambar ini Akan berjalan Otomatis Ya Di tampilan Website kita Ini Bapak Ibu Minimal harus punya Dua foto Atau dua gambar Yang harus di inputkan Jadinya akan Seperti ini ya Bapak Ibu ya Upload gambar ya Karena saya sudah Menyiapkan gambar Misalnya Saya pilih Ini nih gambarnya Kita simulasi Satu-satu ya Bapak Ibu ya Saya pilih Misalnya Lima gambar Oke Selanjutnya Kita Masukkan Klik buka Di laptopnya Nah maka akan Tampilannya akan Seperti ini Bapak Ibu Tinggal Bapak Ibu Atur dulu Di bagian Di bagian Ini nih Nah disini nih Setelan Ada roda bergigi Bapak Ibu klik Nah disini Mulai otomatis ya Nah mulai otomatis Kecepatannya mau Sedang Mau lambat Atau sangat lambat Ya Misalnya kita pilih yang sedang saja ya Menengah Nah Kemudian sisipkan Atau insert Maka Bapak Ibu sekalian Tampilannya akan Entar Tambar ya Tampilannya akan seperti ini Sebentar kita lihat dulu Preview-nya Nah Kita lihat Preview-nya seperti apa Nah dia akan seperti ini Bapak Ibu Berganti Nah seperti itu ya Nah akan seperti itu Berganti Nah Musahakan Gambarnya yang Posisinya Landscape ya Bapak Ibu Yang panjang seperti ini ya Kalau ini kan Kotak ya Empat persegi Jadi Kurang menarik Jadi kalau untuk foto yang berjalan Pakai korusel itu Musahakan yang lebar Seperti itu Oke ya Bapak Ibu Kita tutup dulu Kemudian ini Kita hapus saja Karena untuk bahan Simulasi Oke ya Selanjutnya adalah Tombol Atau button Nah ini adalah Ketika Bapak Ibu klik Tombol Ya Nah disini Bapak Ibu bisa Membuat Yang namanya Tombol Navigasi Yang fungsinya Adalah Melakukan Perpindahan Antara halaman yang satu Ke halaman yang lain Biasanya Kalau Bapak Ibu buka blog Atau website yang lain Itu ada yang tombol Namanya Next Gitu ya Di bawah ini Tinggal Bapak Ibu klik Nanti tautannya Yang di dalam Google site tersebut Karena ini belum Kita belum buat Halaman-halaman Berikutnya Maka ini masih kosong Jadi fungsi dari Tombol Apa Menu button Atau tombol itu Adalah sebagai Navigasi Bapak Ibu mau kemana Seperti itu ya Pemisah Nah ini adalah Garis pemisah Antara Narasi yang satu Ke narasi yang dua Kita hapus saja lagi Oke Nah kemudian Yang ini adalah Link media sosial Bapak Ibu Link media sosial ini Bisa Bapak Ibu Tambahkan sampai Beberapa Media sosial Misalnya disini Tautan media sosial Apa Bapak Ibu Bisa Bapak Ibu Masukkan Instagramnya Bisa Bapak Ibu Masukkan Youtube Atau bisa Bapak Ibu Masukkan Facebook Dan Twitter Dan lain-lain Dan lain-lain Yang pasti Tombol Apa Tautannya Silahkan Bapak Ibu Pastikan disini Cara penggunaannya bagaimana Gampang sekali Bapak Ibu Misalnya saya ingin menautkan Apa Sosial media Dalam bentuk Youtube Ya Dalam bentuk Youtube Saya akan Insertkan ke dalam Apa Google site Ya Ada tombol Media sosial Ya Nah ini Ini adalah Sosial media saya Bapak Ibu Kita klik foto profilnya Maka di pojok kiri atas Akan muncul Tautan Tautan atau alamat Dari Sosial media saya Dalam bentuk Youtube Ini saya Blog Kemudian Control C Seperti biasa Bapak Ibu Ya Control copy Kemudian kita kembali lagi Ke website Kita pastikan Itu disini Nah Kita pastikan Kemudian Di gambar ini Bapak Ibu Ada tanda plus Kita klik Kemudian kita pilih Ya Nah kita Boleh upload Boleh pilih ya Kalau Bapak Ibu Sudah punya gambar logo Youtube Di laptopnya Tinggal upload saja Tapi kalau belum punya Bapak Ibu silahkan pilih Nah Pilih kemudian Cari ke Google gambar Atau Google picture Ketikan saja disini Misalnya Youtube Karena Akun kita tadi Yang kita sumatkan adalah Youtube Gitu ya Youtube logo Nah gitu Nah saya akan pilih Misalnya logo ini nih Sembarang saja Bapak Ibu ya Maka ketika di klik Akan muncul di bagian Pojok kanan bawah Itu Ada Menu sisipkan Atau insert Ini otomatis ya Bapak Ibu ya Misalnya saya non update ya Ini otomatis muncul ketika Kita mengklik salah satu gambar disini Sisipkan Nah ini udah jadi nih Nah di bagian bawah lagi Ada bacaan sisipkan Kita klik lagi Nah Maka disini akan sudah muncul Logo Yang sudah berisi link Youtube Dan itu aktif Bapak Ibu Ya itu aktif Caranya bagaimana Kita kembali lagi Ke preview Apapun yang Ibu Bapak Inputkan ke dalam Google sitenya Sebelum dipublikasikan Bapak Ibu Klik input Atau klik perhatian jauh Maksud saya Atau review Kita klik Nah Ini udah ada nih logo Youtube nya Kita coba dulu Berhasil apa tidak Insert link nya tadi ya Bapak Ibu Menyimpankan Nah kita klik Maka Langsung akan Dibawa menuju ke Youtube Dan seterusnya Misalnya Bapak Ibu Menautkan Facebook Ya akan muncul Anak-anak akan dibawa Ke Facebook nya Bapak Ibu Begitupun juga dengan Link Instagram Ataupun link Twitter nya Bapak Ibu Itu ya Bapak Ibu ya Kita close dulu Nah Ini kita hapus aja Ya karena Hari ini Pengenalan dan simulasi Oke Nah ini kita hapus Bapak Ibu Cara menghapusnya ya Tinggal arahkan saja Kursornya ini Ke sini Bapak Ibu Ya akan muncul disini Otomatis Otak sampah ya Akan muncul otomatis Otak sampah Kita hapus aja Nah Sudah tahu caranya Menginput link media sosial Oke ya Kalau yang placeholder Ini sangat jarang sekali Digunakan Bapak Ibu Ya Sangat jarang sekali Ini kita hapus aja Kita tak usah bahas Kemudian link Youtube Seperti biasa ya Ini untuk menyempatkan Video Misalnya Bapak Ibu Ada video pembelajaran sendiri Itu lebih bagus lagi Tapi kalau Bapak Ibu guru Belum punya video pembelajaran sendiri Ya silahkan Pakai saja video Video Guru-guru lain Yang Bapak Ibu pakai Terkait materi Yang akan Bapak Ibu Inputkan ke dalam Google sitenya Misalnya disini nih Saya klik ya Saya klik Ini untuk memasukkan video Maka di bagian bawah Lagi-lagi akan muncul Sisipkan Bapak Ibu Ya Klik Nah maka akan muncul Link Youtube-nya disini Nah disini ada Tombol biru Dua Tinggal Bapak Ibu Arahkan Scroll-nya Apa Mouse-nya ke sini Ke bulatan biru ini Bapak Ibu Sampai ada tanda Panah kiri-kanan Tinggal Bapak Ibu tarik Nah Tarik Udah Ya Tarik Udah jadi nih Udah masuk videonya disini Untuk cek Lagi-lagi kita ke Preview ya Bapak Ibu Preview Nah ini udah ada nih Videonya Disini ya Bapak Ibu Oke Untuk kembali ke editor Tinggal klik tanda panah Disini Bapak Ibu Yang ada keterangan keluar Peratinjau Atau exit review Nah ini kita hapus Oke ya Kita pelan-pelan ya Bapak Ibu ya Selanjutnya Youtube sudah Kalender Bapak Ibu bisa Memasukkan kalender Kedalam Sitenya Bapak Ibu Nih Nih ya Keterangan-keterangannya Tinggal Bapak Ibu Klik mana yang akan Dimasukkan Seperti itu ya Untuk kalender Kemudian Bapak Ibu juga bisa Memasukkan peta Ya misalnya Peta apa nih Misalnya Saya masukkan Sekolah saya ya Selatan Selatan Bapak Ibu Tinggal Tera Selatan Enter Nah Disini Sudah dapat Tinggal Bapak Ibu Pilih itu Misalnya sudah ketemu ya Sekolah sudah ketemu Mana selananya ya Kita kecilkan dulu Bapak Ibu Disebelah Sintra 3 Tinggal nanti Bapak Ibu Apa Tandain ya Tandain Sekolahnya Kemudian tinggal klik pilih Gitu ya Bapak Ibu Sudah ada Sudah ada Kenunti petanya Bapak Ibu Sekalian Disini ya Nah Semua Negeri Dua Lepuklinggau Ini untuk peta Ya Nah Tanya apabila Bapak Ibu Pengen memasukkan Peta sekolah Bapak Ibu Sekalian Atau peta rumah Ya Di dalam Google Site Kita hapus aja Kita praktek Satu-satu ya Nah kemudian Bapak Ibu juga Bisa memasukkan dokumen Bapak Ibu Dokumen Kalau disini adalah Google slide ya Bapak Ibu ya Tinggal Bapak Ibu Cari dokumen Apa saja Yang Bapak Ibu Inputkan Kedalam Apa Google sitenya Ya Bapak Ibu Silahkan Masukkan dokumen Pilih ya Bentar ya saya pilih Misalnya mana ya Dokumen 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 Nah nanti Dia akan bentuknya Ini ya Bapak Ibu Google dokumen ya Nah ini bisa Bapak Ibu Masukkan disini Tinggal klik Ya pilih yang mana Dokumen yang akan Bapak Ibu Masukkan Misalnya saya pilih Sembarang saja ya Nah Kita klik salah satu Dokumen Atau Google dokumen Kalau di sebelah Itu namanya Wood ya Tangga sebelah Silahkan di klik Kemudian sisipkan Bapak Ibu Lagi-lagi ketika Bapak Ibu ingin Memasukkan atau Meng-insert Suatu file Kedalam site Maka disini Akan muncul Sisipkan Klik Maka akan muncul Dokumennya disini Nah gitu ya Maka akan muncul Dokumennya disini Pun begitu juga Dengan file yang lain Misalnya Bapak Ibu Ingin Memasukkan slide Presentasi Tinggal di klik saja Kemudian Pilih slide Presentasi Yang mana Bapak Ibu Ingin inputkan Kedalam Apa Kedalam Sitenya ya Ini yang bonus Sudah saya siapkan Untuk Bapak Ibu Misalnya Kita pilih Yang ini nih Sembarangan saja ya Sembarangan Kita klik Akan muncul Lagi-lagi Lagi-lagi Akan muncul Keterangan sisipkan Nah Klik sisipkan Maka akan muncul nih Slide presentasinya disini Nah Seperti itu Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Kalau ada materi Dalam bentuk narasi Kemudian Bapak Ibu Juga menyiapkan Bahan ajarnya Dalam slide presentasi Bapak Ibu Bisa masukkan disini nih Seperti itu ya Bapak Ibu ya Kemudian Saya hapus lagi ya Karena untuk simulasi saja Yang kemudian Bapak Ibu juga bisa Memasukkan spreadsheet Atau kalau Di tangga Sebelah itu adalah Excel ya Nah ini Maka akan muncul Di Drive-nya Atau ditampilkan Bapak Ibu Semua file File Apa File spreadsheet Yang ada Tersimpan di dalam Google Drive Bapak Ibu sekalian Akan muncul nih Gini ya Akan muncul Tinggal Bapak Ibu Klik saja Mana yang akan Bapak Ibu Sisipkan Di Sini nih Ya Misalnya Saya akan Klik ini misalnya Maka akan muncul tuh Nah Disini Bapak Ibu Nanti bisa gunakan Apa ya Gunakan sebagai Data siswa Boleh Misalnya pengumuman Nilai ulangan harian Juga boleh Terserah Sesuai kebutuhan Dokumen sudah Slide sudah Spread sudah Formulir juga sudah Formulir belum ya Bapak Ibu juga bisa Memasukkan Google Formulir Disini Bapak Ibu Ya Baik yang kosong Maupun yang baru Ini seperti ini Tinggal klik saja nih Klik misalnya Ini nih Nah Sisipkan lagi Maka Google Formulirnya Akan muncul disini Bapak Ibu Ya Nah disini ya Oke ya Kita Delete lagi Kemudian Diagram Nah Diagram Bapak Ibu Silahkan Masukkan Apapun itu ya Nanti dia akan Berbentuk diagram Misalnya disini Klik Kalau tidak memiliki Diagram Jadi Pastikan di data Bapak Ibu Di spreadsheet nya Punya diagram Baru kita bisa Input disini Kalau di data Spread sheet nya Tidak ada diagram Maka Sistem akan Memberitahukan bahwa Di file tersebut Tidak ada diagram Oke Bapak Ibu ya Selesai ya Sudah kita bahas Satu-satu Mulai dari fitur Pemberian nama Sitenya Kemudian Cara berkolaborasi Dengan temen Kemudian ada Fitur Membatal Ando Rundo Rundo ya Redo ya Ando Redo Kemudian ada fitur Preview Ada fitur salin Link website Yang sudah kita buat Kemudian ada fitur Berbagi Setelan Dan lain-lain Dan Yang terakhir Barusan kita bahas Adalah fitur Sisipkan Jadi Bapak Ibu Saya harapkan Ini ya Sudah Paham ya Apa saja yang bisa Bapak Ibu sisipkan Semuanya sudah kita Simulasikan Praktikan Satu-persatu Nah sekarang Di yang bagian kedua Bapak Ibu Ya Di fitur Halaman Atau page Ini gunanya Untuk menambah Halaman Bapak Ibu Sekalian Ini ya Klik Nah maka Akan muncul disini Adalah yang pertama Halaman muka Ya Halaman muka Atau home Ya Halaman muka Atau home Yang mana halaman muka Itu ya Ini Bapak Ibu Ini adalah halaman muka Atau landing page Ya Halaman depannya Nah apabila Bapak Ibu ingin Menambahkan halaman baru Saya ulang ya Saya ulang lagi Bapak Ibu Klik halaman Apabila Bapak Ibu Ingin menambahkan Halaman baru Bapak Ibu Arahkan kursornya Ke bawah Menuju tanda plus Atau logo plus Nah disini Bapak Ibu Ada sub menu Ada sumatan halaman penuh Atau link baru Kemudian halaman baru Nah Karena kita ingin Menambahkan halaman Maka Bapak Ibu Silahkan klik Halaman baru Halaman baru Misalnya apa namanya Apa namanya ya Nah saya akan bikin disini Namanya Bab Satu Titik Saya bikin disini Materi saya ya Bapak Ibu ya Bapak Ibu nanti Silahkan menyesuaikan Kelompok Sosial Karena saya ngajarnya Sosiologi Sudah seperti ini Bapak Ibu Klik selesai Nah Klik selesai Maka akan muncul disini Di bagian atas ini Halaman muka Kemudian halaman bab satu Ya Nah inilah nanti Yang akan kita hias Akan kita ganti Menjadi Agar tampilannya Semakin menarik Bapak Ibu Seperti itu Nah Di bagian sini Bapak Ibu Nanti kita akan hapus ya Kita akan hapus ya Ini kalau tampilannya Tidak rapi seperti ini Ya Bapak Ibu tinggal Blok saja ini Tinggal blok Kemudian Kecilkan Ukuran hurufnya Ya Ketika Bapak Ibu Mengarahkan Kursornya ke Kalimat ini Klik Maka otomatis disini Akan muncul Bapak Ibu Nah akan muncul ya Pertama ada judul Ketika di klik Tanda panahnya Maka akan muncul Text normal Judul Judul ini agak kecil Nah agak kecil seperti ini Bapak Ibu Ya Yang tadi Yang bagian judul pertama itu besar Ya Nanti silahkan Dipilih sesuai Kebutuhan Ada subjudul Akan lebih kecil dia Kalau Bapak Ibu Pilih lagi Text kecil Maka akan lebih kecil lagi Biasanya ini kita akan gunakan disini Di bagian bawah Ketika kita ingin Menyisikan narasi Nah ini ya Ini fungsinya Bapak Ibu ya Untuk font Di bagian kedua Itu adalah jenis font Bapak Ibu Apabila Bapak Ibu tidak tertarik Dengan font ini Bapak Ibu bisa ganti Di bagian sini ya Di sebelah judul Ada Bacaan Lato Halus silahkan Di sebelahnya ada tanda panah Bapak Ibu klik Nah Bapak Ibu klik Silahkan Bapak Ibu pilih Jenis font Atau jenis hurufnya Silahkan pilih sesuai Selera Seperti itu ya Saya pilih sembarangan saja ya Bapak Ibu ya Nah Sudah berubah dia Di sebelah Apa Jenis font Ada Size font Atau ukuran font ya Nanti disilahkan Disesuaikan saja Mau besaran fontnya seberapa Nah di sebelahnya Ada huruf B Atau bold ya Itu akan Otomatis tebal Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu pilih bold Di sebelahnya Ada Miring ya Turiskan miring Ketika Bapak Ibu klik ini Di blog Pilih miring Maka tulisannya akan miring Di sebelahnya lagi Ada underline Atau garis bawah Ketika Bapak Ibu pilih ini Maka Akan muncul Garis bawah ya Seperti dia salah ya Di menu Di menu pengetikan ya Di sebelahnya Di sini ada huruf A Itu adalah warna teks Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu ingin Merubah warna teks Silahkan aja Bapak Ibu klik Dan pilih warna Sesuai Selera Ya Sesuai selera Ya Teman saya pilih putih aja Sementara untuk simulasi Nah Di sebelahnya Bapak Ibu Ada sisipkan link Atau insert link Ya Fungsinya apa Nanti fungsinya itu Untuk mengaktifkan Hyperlink ya Ketika Bapak Ibu ingin mengarahkan Serta didik Ke suatu alamat URL Bapak Ibu bisa menyisipkan Tapi ini jarang dipakai Untuk di bagian judul Bapak Ibu Jadi biasanya ini nanti Di bagian Materi ya Nanti kita praktek Di sebelahnya ada emoticon Silahkan Bapak Ibu pilih nanti Saya pilih ini Maka akan muncul seperti ini ya Kita kontrol Z saja Biar kembali lagi Nah Di sebelah Selanjutnya ada menu Ini ya Tampilan ya Rata kiri Rata kanan Rata tengah Seperti itu Silahkan Bapak Ibu pilih Sebelahnya ada menu Duplikasi atau copy ya Maka akan muncul di sini Untuk mengandainya Silahkan kontrol Z saja Akan balik lagi Di sini ada Hapus Bapak Ibu Sebelahnya ada titik 3 Ketika kita klik Akan muncul seperti tadi Nah coret Ada warna sorotan Dan lain-lain Dan lain-lainnya Seperti ini Untuk mengatur spasinya Semuanya sudah lengkap Bapak Ibu Silahkan nanti di Oprek-oprek Laptopnya dibuka ya Nah Itu Bapak Ibu Selanjutnya Di menu ketiga Ini saya akan Hapus dulu ya Bapak Ibu ya Saya akan hapus Halamannya Cara menghapus halamannya Seperti ini Nanti saya hapus Nah Di menu ketiga ada tema Bapak Ibu Ada tema Silahkan di klik Nah Di sini Bapak Ibu Silahkan pilih Yang sudah disiapkan saja ya Kalau custom Agak susah Nanti kita harus membuat dulu Mendesain dulu Ya Ini juga Nah jadi silahkan Bapak Ibu Pilih yang sudah disiapkan oleh si Google-nya Ya misalnya Saya pilih yang impresi Maka tampilannya akan seperti ini Nah Kalau pilih vision Tampilannya akan seperti ini Atau pilih yang Rata Maka tampilannya akan seperti ini Itu Bentuk-bentuk temanya Bapak Ibu Diplomat seperti ini Tampilannya Kalau Aristoteles Seperti ini Kemudian kalau sederhana Ya seperti tadi Nah Perhatikan Bapak Ibu Di tema yang sudah Bapak Ibu pilih Di bawahnya akan muncul warna Bapak Ibu Warna dan gaya font Silahkan Bapak Ibu pilih Warnanya Lagi-lagi sesuai selera Bapak Ibu ya Nah seperti ini Kita klik warna hijau dia akan berubah Warna ungu dia akan berubah Warna hitam dia akan berubah Daya font misalnya pakai Klasik Boleh saja Pakai yang berat Boleh saja Terserah Nah di bagian bawah Pun sama juga Ketika Bapak Ibu pilih Aristoteles Maka di bagian bawah akan muncul juga Seperti tadi Bapak Ibu Warna yang sudah disiapkan oleh sistem Atau misalnya Bapak Ibu pengen ganti warna lagi Silahkan Bapak Ibu Klik disini gambar Wadah cat yang tertumpah Ini ya Bapak Ibu Silahkan nanti Ibu Bapak Ibu pilih disini warnanya Tinggal Apa Tekan Tarik Tinggal digeser-geser Bapak Ibu sukanya warna apa Ini dah tinggal dipilih saja Oke ya Begitupun juga dengan yang lainnya Bapak Ibu Nah Ini ya Oke Untuk tema sudah Semuanya sudah kita bahas Nah Semuanya sudah kita bahas ya Bapak Ibu sekalian Ini saya akan hapus dulu Saya akan hapus dulu karena sifatnya untuk simulasi Gitu ya Oke Kita Cara menghapus halaman Bapak Ibu Aratan kursornya ke Bab ini Atau halaman tadi Klik tanda tiga disini Kemudian kita klik hapus Nah kita hapus ya Nah Oke Untuk Penjelasannya mengenai fitur Mengakses secara pembuatan Sudah kita bahas Nah saya stop berbagi dulu Saya kembalikan ke Siapa ya Ibu Ibu Umi Lu biasa manggilnya Mama Zia aja Ke Mama Zia Bapak Ibu ya Nah besok kita akan mendesain dan meng-input materi Jadi tolong dipersiapkan Apa Materi ajarnya Bapak Ibu sekalian Berarti harus Kalau Meng-input berarti Itunya harus selesai dulu ya Yang tadi seperti Itu ya Jadi Bapak Ibu Nanti coba-coba dulu ya Nah sekarang boleh bertanya Yang mau bertanya silahkan Raise hand Angkat tangan Jangan angkat paki Ya Apsen nanti Apsen nanti ya Kalau nggak bisa nanti Di WA aja ya Jangan di zoom ya Nanti Bapak Ibu seraguh konsentrasinya Oke ini ada yang angkat tangan Ibu Haswani Ansar Silahkan Bu Ibu Halo Halo Ibu Kalau nggak ada Di chat kayaknya ya Bapak Ibu kalau Pasal absen gampang Besok juga Boleh kok Sebentar Oh nggak bisa open mic Kenapa Bu Orang nggak dikunci kok Bapak bisa ya Bisa kan ya Bapak ya Bapak Bisa kan Nggak aku tutupkan micnya Nggak Bu Nggak 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 dikunci kok Bu Micnya Beneran Bentar ya Ya nggak Nggak dikunci loh Bapak Ibu Silahkan coba di Coba diaktifkan Mikrofonnya Bapak Ibu Oke Sebentar Mbak Kita lihat Kalau tampilan foto Tidak dipresisi Gimana Gimana Kalau Tampilan foto Tidak dipresisi Kata Pak Kaisar Oh gini Karena kan tadi Sifatnya simulasi ya Bapak Ibu ya Nah untuk yang Ini gambar berganti-ganti tadi Tadi ya Itu ya Mbak Zina Itu Saran-saran Bapak sih Sebaiknya foto Atau gambar tersebut Berbentuk landscape Bapak Ibu Jadi Memang dia full satu itu Jadi pergantiannya memang enak Tapi kalau dia berbentuk Post Instagram Memang Apa Memang nggak enak Nampilnya nggak enak Kalau kita besarkan juga Dia akan membesar Karena memang itu Peruntukannya Untuk gambar yang berbentuk Landscape Seperti itu Baik Dari Pak Junaidi Maaf Pak Temanya Berbentuk gambar Tapi gambarnya Ganti-ganti Boleh nggak Boleh Masalah Bapak Ibu Nanti Gini ya Tadi kan Saya sudah Perlihatkan Ketika Judul yang di atas Itu Bawaan dari Sistemnya Ketika Ketika dia diakses Melalui desktop Atau laptop Maka Tampilannya penuh Di tablet Masih tetap bagus Pas ketika Diakses dari Apa Dari handphone Maka dia akan terpotong Nah Itu nanti ada triknya Yang atas Yang Apa Yang Sample headernya Itu akan kita hapus Bapak Ibu Sekalian besok kita simulasi Besok Kita hapus Dan kita ganti Dengan gambar Desain kita sendiri Untuk landing page Maka Tampilannya Seperti Akan penuh Seperti yang Website pembelajaran Yang saya tampilkan tadi Maka akan penuh Seperti itu Jadi kita tidak pakai Indari sistem Tapi kita pakai Desain kita sendiri Seperti itu Nah untuk Menesainnya Itu tadi Kita Oprek-opreknya Di Kanva Seperti itu Oh gitu Kok itu di Grup ada yang Pasti itu Micnya ditutup Ya padahal Tidak ditutup Loh Bapak Ibu Micnya Sebentar Sebentar Tidak dikunci Loh Bapak Ibu Padahal saya Tidak ngunci-ngunci Dari tadi Iya Tidak Ini ada pertanyaan Sebelum yang Resen Gimana Menampilkan Gambar bergerak Tulisan bergerak Di Google Oke tulisan bergerak Besok kita bahas Ya Bapak Ibu Karena ada kode HTML yang HTML yang harus Kita kopikan Di embed tadi Nah di menu Google saya tadi Kan ada menu Sisipkan Atau embed Nah ketika kita Oh bentar Bentar Tapi di pengaturan Mikrofonnya Disini Bapak Ibu Udah Oh nih Nah sekarang coba Centang Bapak Ibu Bisa gak Aktifkan mikrofon Sudah bisa kok Bisa Iya bisa Oke Sabar dulu Sabar dulu Kalau udah bisa Sabar dulu Sudah sabar dulu Langsung gila Bapak Ibu Iya iya sebentar Sebentar Iya iya sebentar Sebentar Tuh Tuh Giliran bisa Oke siap ya Kita kembali yang tadi ya Bapak Ibu Nah Teks berjalan ya Iya Nanti Di salah satu menu Yang sudah saya jelaskan tadi Ada yang namanya Embed Atau insert Kita Apa Atau sisipkan Oke Siap besok ya Besok ya Ketika Bapak Ibu Klik Ya Ketika Bapak Ibu Klik Situ ada dua Fitur tuh Yang pertama URL Yang kemudian Yang kedua Ada kode Kode HTML Nah nanti Untuk teks berjalan Kita pakai kode HTML Nanti saya coba bagikan Di Bapak Ibu Besok kita simulasi Untuk teks berjalannya Seperti itu ya Oke lanjut Silahkan Pak Mazi Baik Kita Terima kasih dulu ya Oke Yang Belum di Ini Tunggu ya Bunda Haswani dulu ya Pak Samsudin ya Baru Pak Ahmad Abu Bakar Yuk Bunda Haswani dulu Baik Terima kasih Pak Gua izin Pak Andi Ya silahkan Ibu Pak Bapak Bukan Pak Bapak Siap Tadi saya sempat menyimak Bapak menyampaikan bahwa Apapun yang ditambahkan Harus Harus klik publikasikan Apakah publikasikan ini Pak Fungsinya sama dengan Save Di pengetikan Bagaimana Oh betul ya Pak Jadi semua yang kita input Gambar atau apapun itu Harus klik publikasikan Oh baik Karena gini Bapak Ibu Saya menyarankan seperti itu Saya sendiri orangnya pelupa Bapak Ibu Saya sendiri orang pelupa Jadi makanya saya kebiasaan Biar apapun yang sudah Saya tambahkan ya Saya langsung Apa Publikasikan Perbagian saja Misalnya saya baru Masukkan gambar Sama narasinya Langsung saya publikasikan Karena pernah dulu Beberapa waktu yang lalu Karena saya memang orangnya pelupa Saya sudah bikin Sudah masukkan narasi Sudah masukkan gambar Saya lupa publikasikan Dan ternyata Tidak terpublikasikan Saya buru-buru close Akhirnya hilang semua Itu Baik-baik Bapak Terima kasih banyak Pak Baik Sekarang Pak Samsudin Pak Samsudin Baru Pak Ahmad Aku teman lama ini Oh iya Aku teman baru ya Iya teman lama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Terima kasih Pak Ini saya sangat tertarik Dari landing fixnya tadi Yang bisa membuat menu Di sebelah kiri Karena biasanya kan kita bikin menunya Kan hanya inset halaman saja Itu tadi kan Iya benar Saya tertarik sekali tadi Yang bentuknya Seperti landing fixnya Tapi itu menunya di sebelah kiri Apakah akan dibahas juga besok itu Iya iya Semuanya kita bahas Pak Oke terima kasih Terima kasih Selamat malam Pak Intinya sabar dulu Begitu jawaban Bapak ya Ini pemantiknya Hari pertama ini pemantiknya Iya pemantiknya dulu ya Sekarang Pak Mata Bu Bater Silahkan Iya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Apa kabar Coach Alhamdulillah Coach Iya asli Biasanya komunitasnya Lea-lea saja Silahkan Pak Ahmad Gini Coach Terkait dengan Ya terkait dengan Tadi kolaborasi ya Yang Tambah teman ya Iya benar Saya tertarik dengan itu Apakah Bisa dikerjakan secara bersamaan Pak? Bisa Tinggal nanti Di waktu yang sama Di waktu yang sama Pak Nanti Pak Ahmad Silahkan misalnya Lebih keren lagi sih Kalau Pak Ahmad nanti ngajak Rekan-rekan MGMP ya Di kotanya Jadi kolaborasi sama-sama tuh Siap-siap Saya Bab satu ya Materi ini Kamu bab dua materi ini Kamu bab tiga Udah cepat tuh jadi langsung itu Iya siap Mereka akan begitu ya Coach Makanya saya Alhamdulillah Apakah bisa dikerja bersamaan Bisa Bisa Oh iya terima kasih Coach Sama-sama Pak Ahmad Terima kasih Pak Ahmad Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Pak Pak Harion Silahkan Assalamualaikum Pak Andi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Ari Iya ini tadi kan Saya masuk Agak terlambat ya Karena pulang kerjaan Jadi Jadi tahu-tahu Udah sampai di tengah Jadi Apakah Ada Apa Rekam Ada rekamannya Karena masalah Rekamannya besok lagi ya Oke Makasih Tuhan ya Pak Andi Sama-sama Sekarang kita ke Bumsalam Bumi Iya makasih Bumi Sama-sama Pak Andi Ijin nanya Saya kan Sebelumnya Pernah buat Tuh Pak Lama Tahun 2023 ya Terus saya buka lagi nih Pak Ini site saya Pak Iya Nah Pas saya lihat Itu ada beberapa Lampiran itu yang blank Iya Nah terus Ada informasi juga Aksesnya Gak bisa gitu Pak Itu kira-kira kenapa ya Pak ya Oke Untuk yang pertama Eh saya langsung ya Mama Zia Iya Untuk beberapa file yang blank Bisa kemungkinan file itu Sudah dihapus Itu saya tanya dulu ke Ibu Yeni Filenya itu punya pribadi Ibu Atau Ibu ambil file lain Punya orang Filenya file pribadi saya Oke Akan di drive saya Iya Berarti besar kemungkinan File tersebut sudah Tidak sengaja terhapus oleh Ibu Di Google Drive-nya Oh gitu ya Ya Yang kedua terkait Tidak bisa diakses Itu bisa jadi Ibu File orang lain Yang settingan Berbaginya Ditutup ya Kemudian Kalau enggak itu Mungkin file Ibu Yang sudah terhapus juga Seperti itu Ketika kita akses file orang lain Bapak Ibu Kita insertkan Atau kita Hyperlinkan Kita hubungkan ke Google site kita Ketika kita akses Di berapa waktu ke depan Ternyata tidak bisa diakses Besar kemungkinan File tersebut sudah ditutup Aksesnya oleh Si empunya file Seperti itu Ibu Yeni Kalau Ini saya coba buka lagi Pak Maaf ya Pak Ini saya coba bagikan lagi Gitu kan Iya Kemudian Siapa saja yang memilih Keling kan sebagai pelihat Terus ada Situs yang dipublikasikan Saya pilih ke publik Cuma Untuk yang pelihat Ini tidak nyalain Pak Maksudnya bagaimana Bentar Bu Yang bagian akhir Pertanyaan kurang jelas Yang Pas diakses umum Pas saya klik bagikan Kemudian Kan saya pengen Salin Salin Linknya ya Pak Ya Terus kalau untuk Siapa saja yang memilih Link Itu status Sebagai pelihat Terus Untuk Situs yang dipublikasikan Itu kan ada Publik Itu bisa memilih Iya Cuma satu sih Publik Ya Pak Ya Centangnya Gak usah dicentang Oh Gimana Gak usah Yang di sebelah publik Itu kan ada kolom Kecil Kotak kecil Tidak usah dicentang Itu biarkan saja Pak Sesuai settingan Dari itunya Oh jadi Memang Kan situ ada Tidak nyala Gitu Pak ya Nanti link tersebut Coba Ibu Share Atau japri ke saya Jadi saya bisa Akses Coba saya Nanti lihat Dimana Oh iya Baik Pak Makasih Pak Sama-sama Ibu Ini ada pertanyaan Aku baca Dari bawah dulu ya Kalau kita pakai Akun belajar siswa Pak Gmail Apakah bisa Pak Pak Kalau kita pakai Akun belajar ID Siswa pakai Gmail Bisa Bisa Pertanyaannya Gak begitu Pertanyaan gimana Kalau kita pakai Akun belajar siswa Akun belajar Siswa pakai Gmail Bisa Karena kan Tadi kan kita Sudah Setting Sebelum kita Pas kita bikin situs Pertama kali Kemudian kan ada Kelola Nah dikelola itu kan Kita ubah ke publik Siapa saja Punya link Walaupun bukan Belajar ID Tetap bisa akses Tapi kalau itu kita Tidak ubah Maka yang bisa Mengakses itu Hanya guru-guru Yang sesuai dengan Jenjang kita Makanya ada Di fitur Kelola tadi ya Pak ya Oh yang nanya Ibu Oh ibu Ya bu Ya gitu Ini ada Bukannya lagi Jika ingin menampilkan Gambar berulang Adi di background Judul bisa Ada triknya Ada triknya Bapak Nanti Besok lagi Besok Kalau saya Kepala sekolah Boleh praktek Buat kelas menulis Gimana Kata Pak Hariri Kalau saya Kepala sekolah Boleh praktek Buat kelas menulis Boleh lah Ngapain lah Pak kalau gak boleh Jewer aja Pak Gak apa-apa Iya boleh Justru Justru keren Kalau kepala sekolah Punya Apa ya Punya Side pribadi ya Justru keren lah itu Oke Jadi biar guru-gurunya Malu nanti Wah kepala sekolah Kami keren Kepala sekolah aja Punya Masa saya Ikut lagi Gelombang gue Ini ada pertanyaan Pak masih sukar Memahami Google set Bagaimana mempelajarinya Supaya Cepat Oke Nah nanti Saya tadi Berusaha Selambat mungkin ya Bapak Ibu ya Sesuai janji kemarin 20 km per jam Apabila Bapak Ibu masih Belum Apa ya Masih kesusahan Nanti silahkan Tonton Di Youtube-nya Ibu Umi ya Besok insya Allah Di upload Mudah-mudahan Di Bogor malam ini Sinyal bagus Nanti beliau bisa Langsung upload Jadi Bapak Ibu Besok tinggal terima Link rekamannya Dan disimak lagi Dari awal Seperti itu Iya Biasanya kan Zoom itu ada Render ya Jadi Bapak Ibu Langsung Apalagi kalau durasinya Lama itu Biasanya baru Pengah malam Selesai Ya Diunduh dulu Ya besok lagi Biasanya ya Jadi sabar dulu Baik Sekarang Pak Apakah setiap halaman Linknya berbeda Atau sama Bisakah halamannya Lebih dari satu Pertama Setiap halaman Itu Akan diprogram Oleh sistem Berbeda ya Bu Misalnya Bapak Ibu Klik di Halaman depan Maka Di link yang Dibagikan Ada home Di situ Kalau Bapak Ibu Klik halaman kedua Atau halaman selanjutnya Link yang dibagikan Maka akan muncul Yang halaman itu Gitu loh Jadi sesuai Apa Sesuai Halaman apa Yang Bapak Ibu Bagikan linknya Tapi ketika Si Yang mengakses link Misalnya Bapak Ibu Begini nih Bapak Ibu Mengakses Mengirimkan link tersebut Ternyata di halaman kedua Saya akses nih Atau peserta didik akses Ternyata halaman dua Tapi Peserta didik juga bisa Mengakses ke halaman satu Atau di Tampilan depan Karena Itu nanti sudah lengkap Bapak Ibu Jadi Siswa bisa Beralih-alih Sesuai dengan Keinginannya Mau ke halaman berapa Itu bisa Halamannya bisa Lebih dari satu Bisa Ibu Sangat bisa sekali Bisa Mau lebih banyak Bisa ya Bisa ya Oke Sekarang Berarti besok Peserta sudah harus Khusus satu modul ajar Kayaknya bukan modul ajar Kalau modul ajar itu RPP ya Kalau sekarang ya Jadi Bapak Ibu Besok siapkan Materi atau bahan ajar Dalam bentuk dokumen Nanti itu Akan kita Copy-paste Copy-paste ya Dan siapkan juga Gambar Atau Bapak Ibu Silahkan siapkan aset deh Asetnya bisa berupa tulisan Bisa berupa foto Yang sesuai dengan Materi ajar tersebut Misalnya Saya kan Guru Sosiologi nih Berarti Berarti besok Sudah harus Sudah 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 Bapak Ibu Besok siapkan Materi Atau tombol-tombol button Di Google Drive Yang sudah saya bagikan Itu sudah lengkap tuh Bukan lengkap sih Sudah banyak Silahkan Bapak Ibu Pilihan mana Nah besok Pak saya gak punya Buku cetak Pak saya Tidak punya Buku ini Besok Ada bonus Materi tambahan Kita akan sama-sama Mencoba Mendesain Materi ajar Melalui Google Gemini Atau AI-nya Gemini Jadi Bapak Ibu Bisa langsung Manfaatkan Google Gemini-nya Besok Gitu ya Oke silahkan Google Gemini Ya Seperti gintang saya Gemini Baik Sekarang Pak Samsudin Sudah bikin Iqlobat Contoh Google Saya Yang sekolahnya keren nih Pak Nanti bisa Bantuin Pak Samsudin Ya Baik Dari Pak Husmi Untuk satu Apa Bisa dipanggap Untuk banyak situs Gimana Untuk satu akun Bajar ID Bisa enggak Dipakai untuk Banyak situs Bisa Bisa Tadi kan sudah saya tampilkan Di alaman depan Ada beberapa situs Yang sudah saya buat Seperti itu Baik Tampilan Google Set kita Kalau sudah dipublis Tandanya seperti apa Bapak Tandanya Apa Tanda Google Set kita Sudah dipublis Tandanya seperti apa Kalau tanda Kalau tanda Bapak Marah Kan Mayun Nah ini Bapak Ibu silahkan Cek di kolom komentar Itu Pak Samsudin Sudah Share link Kegiatan MPLS Melalui Google Site Nah ini adalah Salah satu Tanda Bahwa Google Site itu Sudah terpublis Sudah bisa diakses Ini ya Bapak Ibu Saya sudah cek Itu keren Pak Samsudin Saya keren Bapak Ibu ya Di grup Kalau Bapak lagi sibuk Bisa Pak Samsudin Sekarang Setting bahasa gimana Bapak Pak Rodli Apa lagi ya Setting bahasa Saya mau bahasa Sunda Bisa gak Oh Kayaknya belum ada Bahasa Sunda Tapi kalau di Google Docs Ibu bisa konversi Ke bahasa Sunda ya Bapak Ibu ya Ibu Baiklah Untuk peserta maksudnya Orang yang nanya Bapak Yang nanya Bapak Bagaimana setting bahasa Oke Setting bahasa Bapak Ibu silahkan Ini saya ini ya Saya coba Coba berbagi dulu ya Mana nih Berbagi layar Oke Yang akunnya masih Bahasa Inggris ya Masih bahasa Inggris Bapak Ibu sekalian Sudah kelihatan Bapak Ibu Nah Di sini Bapak Ibu Oke Di pojok kanan ini Bapak Ibu Eh maaf sorry Nah di sini Bapak Ibu ya Sorry Diklik Profil kita Kemudian Bapak Ibu Silahkan pilih Kelola akun Google Anda Klik Kelola akun Google Anda Untuk merubah ya Untuk merubah bahasa Silahkan Bapak Ibu Ke Mana ya Data Data privasi Kita coba cek dulu ya Sebentar ya Sebentar sabar Bapak Ibu Sebentar ke info pribadi Sebentar Kita cek dulu Nah ini Bapak Ibu Klik Apa Klik foto profil kita Yang di bagian atas Saya Kembalikan dulu ya Nah Sini Bapak Ibu ya Tampilan depan Google-nya Akun Google-nya Bapak Ibu silahkan Klik foto profilnya Bapak Ibu sekalian Kemudian Bapak Ibu pilih Kelola akun Google Ya Kelola akun Google Anda Klik Klik Kemudian Bapak Ibu pilih Ke Ke info pribadi Klik info pribadi Kemudian Bapak Ibu silahkan scroll ke bawah Sampai Ini untuk ganti foto profil ya Bapak Ibu scroll ke bawah Sampai ketemu yang namanya Bahasa Nah disini nih Ya Nah silahkan di klik Kalau bahasa Inggris ya Tinggal Bapak Ibu cari bahasa Indonesia Kemudian tambahkan Ketemu Bapak Ibu Pak Rodli Ketemu ya Nanti kalau gak ketemu Lihat rekaman bisa ya Oke ini dari Pak Ngami Yanto Pak masih bingung Pak Baba Fitur-fiturnya Oke Bapak yang masih Bingung fiturnya Silahkan nanti Ditonton rekamannya Insya Allah tadi Sudah kita bahas satu-satu Secara Detil dan Pelan-pelan Dengan kecepatan 20 per kilometer Baik Pak Baba Saya tentang kumpulan Polisi Atik Terken boleh 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 Tapi khusus Untuk Bapak Ibu Bapak Ibu sebenarnya sih Bebas bikin Google site tentang Apa Apa aja ya Mulai dari kegiatan Pribadi Kalau Bukan pelajaran Gak bisa dipakai Untuk pembelajaran Sebenarnya kan Tujuannya biar bisa Bapak Ibu pakai Tapi setelah Bapak Ibu bikin Bukan pelajaran Bapak Ibu Mukreas yang lain Boleh Boleh Jadi boleh saja Kalau di luar workshop ini Bapak Ibu silahkan Eksplorasi nih Mau resep makanan Mau toko online Boleh Tapi untuk Mau curhat ah Buka Curhat dong Tapi kalau untuk Di workshop ini Tugas yang kami nilai adalah Website yang berisi Materi ajar Seperti itu Bapak Ibu Baik ya Pokoknya boleh Tapi harapannya sih Materi ajar ya Pak Bapak materinya Kita insert di link drive Bukan kita copy paste Boleh gak Untuk workshop ini Saya harapkan Tetap Berbentuk itu ya Empat komponen Ada narasi Ada video Ada animasi Dan ada Apa Data berbentuk gambar Kalau yang Seperti Bapak Bilang tadi Google drive Materinya dalam Google drive Dalam Google drive Berarti Saya pernah buat Seperti itu Nanti saya coba Bagi layar dulu ya Nanti jadinya Seperti ini nih Prok-prok-prok Jadi apa Nah maksudnya Seperti ini ya Pak Pak siapa tadi itu Mama sih Orang Ibu kok Oh ibu ya Ibu Safriana Muhtar Oke ibu Safriana Nah Jadi nantinya Seperti ini Ibu Apa Ibu Safriana ya Bentar ya Bentar saya lihat Yang di Situs Dipublikasikan Nah jadinya Seperti ini maksudnya ya Jadi Materinya itu Dalam bentuk Sudah dalam bentuk Modul ya Jadi tidak ada tulisan Kalau macam gitu ya Misalnya kelas Sepuluh Kelas puluh nih Nah ini adalah Materi-materi yang Sudah saya sematkan Di Google drive Dalam bentuk PDF Ya gitu ya Nah ini Seperti ini ya Maksudnya Safriana Safriana Ya udah Oke Ada yang nanya Link materi di mana Link materi ada di grup Sudah dibagikan berulang kali Silahkan di cek Oke Di chat abis Sekarang resen ada Bukan Alisa Silahkan Kembali ke Bapak Coba yang tangkapi Sebentar yang Ibu Safriana Tadi ya Oh iya Oke Nah jangan dulu Buat seperti itu ya Karena gini loh Syukur-syukur nih Syukur-syukur Google site yang Ibu buat itu Bisa mengakomodir Yang namanya Pembelajaran Berdiferensiasi Ibu ya Jadi kalau hanya File-file yang Di upload dalam Bentuk PDF Ya Gak ada video Gak ada narasi Gimana anak-anak yang lain Jadi maksudnya Site yang kita bikin ini Untuk tugas Yang workshop ini Pokoknya Ada Apa Poin-poin yang sudah Saya sebutkan tadi Tapi Nanti kalau Ibu pengen Buat lain yang Benteng seperti itu Silahkan saja Tapi yang untuk workshop ini Silahkan Beberapa komponen itu Dipenuhi seperti itu Siap Sekarang Bu Analisa Silahkan Baik Terima kasih Bu Umi Pak Andi Sama-sama Assalamualaikum Gini Pak Andi Tadi Ada Ibu yang nanyain Pernah buat Google-nya juga Site-nya juga Tapi pernah hilang Itu Berarti Materi yang nanti Kita sematkan Di Site-nya itu Harus Ada di dalam Folder Kita di Drive Gak Pak Nah Kalau misalnya Misalnya materinya Kita ambil dari folder Di Laptop Gitu loh Pak Andainya Foldernya Ngehang Laptop-nya Hilang Itu Nah Gimana Di Site-nya Jadi Ya Otomatis Tak bisa Diakses Makanya Besok Bapak Ibu Kita sekalian Yang belum Punya buku Punya materi Besok Silahkan Bapak Ibu Cari dulu Sebaran materi Bapak Ibu Ngajar kelas berapa Mapel apa Kemudian Cari dulu Sebaran materinya Cari informasi Browsing segala macam Cari dulu Sebaran materi Paling enggak Besok Kita sudah dapat Selesai bab satu Apapun itu Mapelnya Nanti kita coba Memaksimalkan Penggunaan AI Gemini Untuk Merancang Materi Ajar yang akan Kita inputkan Kedalam goal Selesai tersebut Gitu ya Bu Terima kasih Sama-sama Ibu Baik Bapak Ibu Adakah yang Masih mau bertanya Masih 8 menit Kedepan Nanti Bapak Ibu Rekamannya besok pagi Umi kirimin Bapak Ibu Nanti bisa Mengulang-ulang Karena di depan itu Paparan materinya Bapak Tidak terpotong Jadi Bapak Ibu Bisa Mengulang-ulang Adakah yang Masih mau bertanya Oh ini Pak jadi tugasnya apa Jangan hanya tugas Belum ada tugas ya Bapak Besok Bapak Ibu Siapkan materi ajar Bagi yang sudah punya Dalam bentuk Narasi ya Yang tulisan Kalau yang belum punya Besok kita akan Coba memaksimalkan Penggunaan Tim ini Dalam membuat Materi ajar Seperti itu Baik Bukan tugas ya Bapak Ibu Tapi yang harus Bapak Ibu siapkan ya Kalau tugas kan Nanti terakhir ya Nanti terakhir ya Kata Bu Yeni gini Komponen-komponen Apa aja Yang harus ada Ditegas Di ini ya Di apa Di 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 Sitenya ya Bapak Ibu ya Ya Ada videonya Ada narasinya Ada gambarnya Kemudian ada Evaluasinya Nanti kita pakai Kuisis Dan ada Lembar kerja Beserta didiknya Nanti kita akan Coba pakai Kanva Yang Skema berbaginya Itu sebagai template Jadi ketika Apa Beserta didik Mereka akan punya Template masing-masing LKPD-nya Jadi mereka Enggak Ya punya masing-masing LKPD yang sudah Kita desain Dikan Pak gitu Siap Kata Bu Rita Bu Rita ini orang Bungur juga Bah Lagi di negeri Setiap bagian itu Harus dipublikasi Satu ke satu Biar gak lupa Tapi kalau Bapak Ibu Mas kuat Ingatannya masih kuat Silahkan saja Saya itu berkacanya Ke saya Bapak Ibu Padahal Bapak Ibu masih muda Bapak Ibu Tapi gak lupa Baik Untuk pengerjaan Google Site ini Sebaiknya pakai Akun belajar Atau jipel Pak Saran saya Kalau Bapak Ibu Memang dibawa Ke Naungan kementerian Belajar Kemibu Ristek Sebaiknya pakai Akun belajar ID Karena itu Akan kita Integrasikan Kanva Dan Kuisis Dan disamping Itu juga kan Lumayan tuh Drive-nya 100GB ya Yang dulunya unlimited Sekarang dipangkas Jadi 100GB Daripada kita pakai Gmail.com Yang kapasitasnya Cuma 15GB Tapi jangan takut Di settingan berbaginya Nanti Bapak Ibu Bisa tambahkan Akun Gmail-nya Sebagai Kolaborator Jadi Bapak Ibu Juga bisa Mengerjakannya Di Gmail.com-nya Walaupun Si empunya Akun Bapak Ibu Yang belajar ID Bapak tetap bisa Mengerjakannya Di Gmail.com Dengan catatan Fitur berbaginya Dimasukkanlah Atau diinsertkanlah Email Gmail.com-nya Bapak Ibu sekalian Sebagai kolaborator Seperti itu Baik Kalau materinya Dalam bentuk PPT Boleh nggak? Karena tadi Kita sudah bahas ya Yang pasti ada narasi Tapi kalau Bapak Ibu Pengen Menginsertkan PPT Nggak masalah Tapi yang pasti Ada narasi Ada video Kemudian ada LKPD-nya Bapak Ibu Ingin bereksplorasi Pak Saya tetap bikin Seperti yang Bapak Tapi saya tetap Pengen masukin File PDF Atau file presentasi Nggak masalah Tapi yang poin-pokoknya Jangan sampai Ketinggalan Seperti itu Baiklah Baba Sekarang Apakah ada cara Menambah kapasitas Akun belajar .id Sejauh ini Nggak ada ya Bapak Ibu Cuma Sudah dipangkas Dari Unlimited Itu ke 100 GB Dan itu Itu juga Bukan kebijakan Yang dikulistek Tapi langsung Dari Google for education Jadi semuanya Sudah dipangkas Menjadi 100 GB Seperti itu Tapi lumayan ya Daripada pakai Gmail.com yang Cuma 15 GB Seperti itu Ya Tunggu 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 Kalau akun Kuisis dan Kanva Tidak belajar ID Berbeda masalah Nggak Pak Sayang sekali Ibu Bapak Kalau Ibu Bapak Punya akun Belajar ID Diintegrasikan saja Itu ke Kanva Dan Belajar Ke Kuisis ya Karena Kuisis dan Kanva Sekarang kan Sudah menjadi mitra Mitra resmi Dari Camping Kuisis Teg Kalau Bapak Ibu Memang Nggak mau Pakai Akun Belajar ID Nggak masalah Tapi Itu tadi Untuk Kuisis Bapak Ibu Bisa Terbatas sekali Review Saja Itu ya Baik Jadi harus Dipakai Bapak Ibu Biar Terintegrasi Baik Kata Pak Hendra Saya Kepala Sekolah Apa persiapan yang akan Saya siapkan Untuk malam besok Bapak 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 Saya jawab ini dulu Saya jawab ini dulu Oke Yang Bapak Ini kasusnya beda Kasusnya beda Untuk Kepsek ya Untuk Kepsek Kasusnya beda Kalau Bapak Ibu Silahkan bikin materi Ajar Kalau untuk Khusus teman-teman Yang jabatannya Kepala Sekolah Silahkan Bapak Ibu Bikin aktivitas Ini sekarang lagi MPLS ya Silahkan Bapak Ibu Bikin aktivitas MPLSnya Kemudian jangan lupa Diberikan narasinya Seperti apa Gitu aja Kalau pengawas Pengawas ya Silahkan Bikin program kerjanya apa Kunjungan visinya apa Membahas apa Seperti itu Baik Kalau bukan Guru Bukan guru Ini yang di luar Teman-teman yang Profesinya sebagai Tenaga pendidik Dan kependidikan ya Bisa Atau itu mahasiswa Itu bisa Yang kerjaannya Bukan di pendidikan Silahkan Bikin Website pribadi Terkait aktivitas Aktivitas Bapak Ibu Sekalian Baik Mana lagi ya Kata Pak Rodli Saya ada buku Bahan ajar Tapi belum sama sekali Dimasukin Kepisisten Kan Pak Tolong besok pelan-pelan ya Sabar mengajari kami ya Dari nol Siap Siap Udah Pak Udah saya sampaikan Pak Udah DJWR juga Pak Jenis materi Apakah program sekolah Kalau kepala sekolah boleh 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 Pak Hendra Aman Apa ya Pak Jadi tugas malam ini Buat Google Set aja kan Iya Tapi jangan diisi dulu Bikin aja di Halaman pertama Karena besok kita mau Mendesain Landing patchnya Oke Pak Igin Program sekolah Bisa diakses oleh Wali murid Boleh Bisa nanti kita bagi Apa Settingannya Pak ya Nanti Wali murid bisa Bisa Apa Bisa Akses ya Apa program Bapak Kemudian misalnya Ada beasiswa Siswa tidak mampu Misalnya ada bantuan Apa Pengumuman apa Silahkan Bapak Input disitu Nanti Akses linknya Bisa di Diakses oleh Wali murid Di sekolah Bapak Kata Bapak Mariano Saya sudah Google Google Set Versi sederhana Kemana saya Share Untuk di cek Di grup aja Bu Di grup ya Bu Boleh Si Bapak Ceknya Bu Kata Buda Gusna ini Jangan Banyak-banyak Bapak Banyak Banyak Jadi Bapak Ibu Kalau sudah Punya tampilan Yang menarik Insya Allah Nanti Bapak Ibu Pengen Ya ibarat Kita punya rumah Ya Bapak Ibu Kita baru Bangun rumah Baru Belum Di Plaster Hanya Berlapiskan Batak Belum Punya Pelapon Hanya Atap Tapi ketika Sudah Mulai Tampak Cantik Bapak Ibu Akan Terus Ingin Mendekorasi Rumah Agar Enak Dilihat Babak Minta Contoh Panduannya Dong Kalau Panduannya Dalam Bentuk Tutorial Itu Di 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 Link Yang sudah Dibagikan Disitu Ada Panduan Singkatnya Ya di Materi Bu Ya Ya di Deskripsi Grup WA Ya Sebentar Oke ada Tamu Silahkan Oke Habis Closing Statement Babak Pas Jam Sembilan Itu Masih ada Apa Setiap Itu Apa Setiap Bagian Itu Harus Publis Satu Bersatu Boleh Jadi malam Ini tugasnya Apa Tugasnya Malam Ini Bapak Ibu Silahkan Hanya Bikin Website Awal Saja Dengan Nama Bapak Ibu Masing-masing Kalau Bapak Ibu Sebagai Pendidik Sebagai Tenaga Pendidik Silahkan Bapak Ibu Situ Bikin Namanya Kelas Misalnya Kelas Pak Samsudin Atau Kelas Pak Ahmad Fajar Apa Panggilan Bapak Ibu Panggilan Keren Di Di Sekolah Silahkan Itu Bikin Itu Bagian Bapak Ibu Yang Yang Mengajar Ya Tapi Bapak Ibu Yang Pengawas Dan Kepala Sekolah Silahkan Kasih Nama Misalnya Program Sekolah Pengawas Kasih Nama Yang Mencerminkan Bahwa Bapak Ibu Itu Seorang Kepala Sekolah Atau Pengawas Tapi Kalau Untuk Teman-teman Bulu Silahkan Pakai Kelas Kelas Buku Misalnya Atau Kelas Pak Ahmad Yusuf Silahkan Baik Oh iya Landing Page Itu Maksudnya Apa Ya Baba Landing Page Itu Landing Turun Ya Turun Ya Page Itu Alaman Jadi Ketika Visitor Atau Menunjuk Membagi Kita Bagikan Link Link Home Link Tampilan Depan Ketika Peserta Visitor Menunjuk Yang Ditampilkan Itu Adalah Landing Page Tampilan Awal Dari Sebuah Website Landing Page Disitu Termuan Informasi Singkat Tentang Isi Website Tersebut Itu Apa Jadi Kita Besok Mulai Akan Mendesain Dari Landing Page Awalnya Gitu Bapak Edu Akun Belajar Dot ID Full Adakah Cara Bisa Menambah Kapasitas Tadi Bila Gak Bisa Ya Gak 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 Bisa Ya Ya Kecuali Diapus Apusin Ya Benar Jadi Kalau saran Dari Kementerian Itu File-file Besar Yang Bentuk Video Itu Silahkan Dihapus Saja Bapak Pak Bapak 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 Kalau Kuisi Selama Pak Akun Biasa Apakah Bikin Baru Lagi Akun Belajar Dot ID Saran Saya Kalau Memang Bapak Ibu Punya Akun Belajar ID Sayang Ya Gak Dimanfaatkan Jadi Bapak Ibu Gak Bisa Menggunungin Pengalaman Baru Dengan Fitur Fitur Karena Kan Kuisi Sudah Sangat Banyak Sekali Menambah Jenis Jenis Soal Bapak Ibu Tapi Kalau Bapak Ibu Pakai Akun Gmail Dot Com Maka Soal Soal Super Tadi Akan Berbentuk Petir Dan Bisa Diakses Tapi Kalau Bapak Ibu Pakai Akun Belajar ID Sekarangnya Sudah Semuanya Sudah Bisa Diakses Sayang Sekali Kalau Bapak Ibu Tetap Pengen Pakai Akun Gmail Dot Com Untuk Buat Untuk Bikin Soal Equisisnya Silahkan Boleh Landing Boleh Bapak Udah jelas Namanya Hendra Iya Jangan Iya Kata Bu Widiyati Landing Pets Itu Serupa Maksudnya Iya Iya Benar Biarin Bapak Ibu Kalau Saya Galak Boleh Bu Petset Dengan Email Selain Email Belajar ID Silahkan Silahkan Tidak Masalah Silahkan Abis Ba Udah Oke Alhamdulillah Abis Oke Closing Statement Baba Bapak Ibu Baiklah Teknologi Seperti Biasa Teknologi Tidak Tidak Menggantikan Peran Kita Tapi Yakinlah Teknologi Akan Membantu Pekerjaan Kita Agar Lebih Mudah Dan Kedepannya Lebih Maksimal Lebih Lebih Dari Saya Lebih Dan Kurang Dalam Penyampaiannya Mohon Dimaafkan Bapak Ibu Foto bersama dulu dong Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Nyalakan Kameranya Bapak 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 Ibu Nyalakan Kameranya Kita Foto bersama Nyalakan Nyalakan Senyum Termanis Pepsoden Ayo Udah 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 ngisi Udah ngisi Pak Suryadi Ayo Udah Nyalakan Emiknya Emiknya Nyalakan Kameranya Kurang kopi Suruh Kamera Jadi Mik Nyalakan Emiknya Kameranya Sat Halaman Satu Aba 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 Ini siapa yang foto Bapak Allah Aba Bapak Maaf Bapak Satu Dua Halaman Satu Tiga Senyum Senyum Tahan Senyumnya Karena Gak tahu Halaman Berapa Tahan Saya langsung Ke whatsapp Sebentar Bapak Ibu Tahan Senyumnya Tahan 5 tahun Ayo Tahan Mabazi Saya gak bisa Posting ini Saya bukan Admin Di grup Kata siapa Bisa lah Bapak Admin kok Iya Bentarnya Bapak Ibu Iya gak bisa Bisa lah Kirim ke aku aja Kalau gak bisa Oke Siap Satu 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 Sekarang Bapak Ibu Halaman Kedua Senyum Satu Dua Tiga Oke Tahan Tahan Halaman Kedua Ntar saya copy dulu Saya kirim dulu ke Mabazi Mana Ini tadi Tahan Bapak Ibu Halaman Ketiga Oke Halaman ketiga Bapak Ibu Ada tujuh Halaman Satu Dua Tiga Tahan Sampai Besok Halaman ketiga Saya copy Dulu ya Sebentar ya Sebentar Halaman ketiga Oke Sekarang Halaman Keempat Ada tujuh Halaman Bapak Ibu Satu Dua Tiga Halaman keempat Ini banyak yang Masih close Kameranya Oke Halaman keempat Sudah selesai Saya copy dulu Saya kirim Oke Halaman kelima Bapak Ibu Halaman kelima Oke Saya Screenshot Saya kirim dulu Halaman kelimanya Oke Sekarang halaman Keenam Allahuakbar Allahuakbar Capek benar ya Pak ya Pokoknya Bapak Ibu Jaga Kesehatan ya Halaman keenam Sebentar 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 Halaman keenam Mana keenam Oke Ini saya popas dulu Oke Halaman terakhir Bapak Ibu Setel ya Halaman terakhir Satu Tiga Oke Simpan Kemudian Kirim Oke Baik Sudah selesai Baik Terima kasih Baik Terima kasih Baik Maaf jika ada salah-salah Kata Kita Semua lagi besok Istirahat ya Terima kasih Sama-sama Sama-sama Jaga Kesehatan ya Selamat menikmati